Di bintang itu, delapan orang kelancu dengan cepat bergegas menuju Ning Ji. Kenyataannya, Ning Ji juga mengendalikan Dewa Iblis, dia juga bisa berubah menjadi Dewa Iblis seperti empat penjaga, tetapi situasi keempat penjaga masih jelas dalam pikirannya, dia tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa menghentikan kedelapannya. Musuh setelah berubah menjadi Dewa Iblis. Dan melihat situasi saat ini, Jiang Xiao akan membutuhkan waktu untuk meninggalkan medan perang, dan Dewa Iblisnya mungkin tidak dapat bertahan untuk saat itu, lebih baik terus bertarung dalam keadaan normal dan mencoba bertarung untuk mendapatkan kesempatan. Untuk Jiang Xiao, meskipun Ning Ji terkejut dan marah karena Cusing tidak mengejar waktu, sekarang bukan waktunya untuk memarahi dan mencelah dia. Dia segera melepaskan seluruh kekuatan di tubuhnya. Seketika, benda besar mirip bunga muncul di udara, mekar dalam sekejap. Damai senyap panjang. Setiap pancaran darah Chang Ning mekar keluar, menuju ke delapan orang pada saat yang sama. Jika itu adalah pertarungan normal, Ning Ji pasti akan memilih untuk memfokuskan kekuatannya untuk menyerang empat musuh yang lebih lemah, dan untuk sementara tidak melawan empat musuh yang lebih kuat, dengan cara ini dia mungkin bisa dengan cepat mengalahkan empat musuh yang lebih lemah. Tapi masalahnya sekarang adalah, jika dia tidak bisa secara langsung mengendalikan empat musuh yang lebih kuat, begitu keempat orang ini lewat, kekuatan Cusing akan semakin lemah, dan dia tidak akan bisa menghentikan mereka sama sekali. Karena itu, apapun yang terjadi, dia harus menghentikan empat orang kuat itu. Meskipun Ning Ji membagi kekuatannya menjadi delapan bagian, dia tahu dengan sangat jelas bahwa jika dia membaginya secara merata, tidak ada yang bisa menghentikannya secara efektif, jadi dia benar-benar memusatkan kekuatannya pada empat bagian tersebut. Tapi, terhadap kekuatan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, delapan orang klancu sangat berhati-hati. Seperti kata pepatah, kehatian adalah induk keselamatan, terutama di medan perang. Sedikit kecerobohan dapat menyebabkan mereka kehilangan semua kelebihannya dan mati di tempat, jadi orang-orang ini tidak berani ceroboh, dan tidak berani memaksa masuk. Sebaliknya, mereka segera melepaskan api racun penghancur surga. Membentuk teknik rahasia yang berbeda dan langsung menuju pancaran darah. Ledakan. Delapan suara keras terdengar hampir bersamaan, tapi tidak menyebabkan delapan ledakan. Meskipun Chang Ning sangat kuat, ia hanya menembus kekuatan tiga dari delapan orang, menciptakan tiga ledakan, berhasil menghentikan ketiganya untuk maju. Adapun api racun penghancur surga dari lima orang lainnya, secara langsung menghancurkan Chang Ning, tetapi tidak rusak parah, masih bergerak maju. Namun, karena target dari lima seni mistik adalah Chang Ning, dan bukan Jiang Xiao dan Cu Xing yang berada jauh, mereka sama sekali tidak berada di arah yang sama, jadi bagi mereka berdua, mereka tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Melepaskan kekuatan hanya akan memperlambat mereka berlima, tapi mereka tidak akan sepenuhnya terhalang oleh ledakan seperti tiga lainnya. Mereka berlima segera bergegas maju dengan kecepatan penuh, melewati Ning Ji dari kedua sisi. Ning Ji secara alami melihat pemandangan ini dan langsung bingung. Namun, karena dia baru saja menggunakan Chang Ning dengan seluruh kekuatannya, kekuatan di tubuhnya masih dalam keadaan inersia, dan dia tidak dapat segera menggunakan teknik rahasia yang kuat. Lebih penting lagi, tiga orang yang terhalang oleh ledakan tersebut secara paksa bergegas melewati area ledakan dari ketinggian di udara. Di bawah perlindungan api, mereka terus menyerang ke depan. Dia harus terus memblokir ketiga orang ini. Apa yang harus mereka lakukan? Bagi Ning Ji, dia tidak bisa mengurus kedua belah pihak secara bersamaan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk ragu-ragu. Dia harus segera menentukan pilihan. Secara naluriah, dia memutuskan untuk berurusan dengan ketiga orang ini. Tentu saja, itu bukan karena jumlah orangnya lebih sedikit, tapi karena ketiga orang ini adalah yang terkuat. Meski hanya ada tiga, ancaman mereka secara keseluruhan bahkan lebih besar dari lima lainnya. Lima orang lainnya hanya bisa menaruh harapan mereka pada Cusing. Bahkan jika Cusing tidak bisa menghentikan mereka semua, selama dia menghentikan empat orang, bahkan jika itu tiga orang, hanya satu atau dua orang terlemah yang akan mengejar Jiang Xiao. Kekuatan Jiang Xiao berada di atas kedua orang ini, dan dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri hanya dengan kecepatannya. Berurusan dengan tiga orang pada saat yang sama sudah menjadi batas Ningji, itu sudah jauh melebihi batasnya. Lagipula, ketiga orang ini tidak lebih lemah darinya. Namun, bagi Luan, itu sama saja. Bahkan jika dia tidak menyembunyikan kekuatannya, dengan kekuatan aslinya, lima orang yang menyerangnya tidak lebih lemah darinya. Tentu saja, kelima orang ini tidak lebih kuat darinya, tapi masalahnya adalah, Rasroh yang hadir tidak mengetahui kekuatan aslinya. Begitu dia menggunakan kekuatan aslinya, kelemahannya akan segera muncul, dan orang-orang akan mencurigainya. Dibandingkan saat dia pertama kali datang ke Galaksi Roh, kekuatan Luan telah meningkat lebih dari sedikit, sungguh hebat. Sebenarnya, Luan selalu ingin mengatakan, cara terbaik adalah membiarkan dia melarikan diri, dan membiarkan dia kembali dan melapor. Tapi dia tidak bisa mengucapkan kata-kata ini, jadi itu hanya bisa menjadi situasi saat ini. Namun, meskipun situasi saat ini sangat sulit bagi Cusing, itu tidak terlalu sulit bagi Luan. Luan mengangkat tangannya, dan seketika, kekuatan kematian meledak. Ledakan. Kekuatan kematian meledak dengan dia sebagai pusatnya, langsung berubah menjadi lautan darah yang tak ada habisnya, dan bergegas menuju lima orang yang menyerangnya. Ketika mereka melihat lautan darah, kelima orang itu jelas tercengang, bahkan Ning Ji yang hendak menyerang tiga orang lainnya pun tercengang. Karena lautan darah ini tidak memiliki kekuatan untuk dibicarakan. Benar sekali, kekuatan apapun memiliki aura, dan hanya dari auranya, orang dapat mengetahui bahwa lautan darah ini tidak memiliki banyak kekuatan, seperti cahaya darah yang melayang di alam semesta yang luas. Meskipun lautan darah ini jauh lebih tebal daripada cahaya darah, paling banyak itu bisa menghalangi penglihatan, tidak ada ancaman sama sekali. Bahkan jika kelima orang itu tidak menggunakan kekuatan apapun, mereka masih bisa keluar dari lautan darah ini. Apa yang coba dilakukan Cusing? Mata Ning Ji hampir keluar dari rongganya, lautan darah ini tidak memiliki kekuatan sama sekali kecuali areanya yang luas, yang jauh melebihi lautan serangan darah normal. Bagaimana itu bisa menghentikan mereka berlima? Itu hanya mimpi. Kenyataannya adalah, Luan telah menggunakan hampir seluruh kekuatannya untuk melepaskan lautan darah ini, menyebabkannya menutupi area yang sangat luas. Lagi pula, tidak perlu agresif, jadi kepadatannya secara alami sangat rendah. Tapi, meski begitu, lima orang dari Klan Chu masih sangat berhati-hati. Mereka tidak terburu-buru memasuki lautan darah tanpa persiapan. Sekalipun lautan darah ini tidak menimbulkan ancaman apapun, mereka segera membentuk pertahanan berapi-api di sekeliling mereka. Mereka berlima sangat jelas bahwa tujuan terbesar orang Rasroh ini melepaskan lautan darah ini adalah untuk menghalangi penglihatan mereka dan membiarkan satu-satunya wanita Rasroh melarikan diri secepat mungkin. Jadi mereka harus segera melewati lautan darah dan membiarkan wanita Rasroh kembali ke pandangan mereka. Adapun apakah mereka khawatir orang Rasroh ini tiba-tiba muncul di depan mereka dan melancarkan serangan diam-diam. Mereka berlima tidak khawatir, karena kekuatan orang ini tidak tinggi, dan mereka berlima tersebar. Jika dia menyerang salah satu dari mereka, empat lainnya akan terbebas sepenuhnya dan bisa mengejar wanita terakhir tanpa rasa takut. Dalam situasi satu lawan satu, setiap orang Spirit Rache yang disergap memiliki kepercayaan diri untuk melawan orang Spirit Rache ini. Tapi mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa lawan mereka bukanlah orang dari Rasroh, tapi Luan. Tujuan sebenarnya Luan melepaskan lautan darah adalah untuk menghalangi penglihatan dan membatasi persepsi, tapi target dari pembatasan ini bukanlah orang-orang Kelancu. Atau lebih tepatnya, bukan hanya orang-orang Kelancu, yang lebih penting, itu adalah orang-orang Rasroh. Iya, dia tidak bisa membiarkan orang Spirit Rache melihatnya bertarung. Jika dia bertarung dengan identitas Cusing, tidak mungkin dia bisa menghentikan kelima orang ini. Jadi Luan harus bertarung dengan kekuatan aslinya. Hanya dengan begitu dia bisa menghentikan mereka berlima. Namun kemampuan seperti ini akan sangat mengejutkan di mata orang luar. Luan sangat jelas dalam hal ini. Jika orang lain melihat kemampuan bertarungnya yang kuat, dia pasti akan dicurigai, jadi dia harus menggunakan garis keturunannya untuk menutupi adegan pertempuran. Dari 5 orang, yang terkuat berasal dari Kelancu. Kekuatannya setara dengan Ningji, dan jauh lebih kuat dari Luan. Jika pihak lain menggunakan teknik rahasia, Poison Flamelock, untuk meledak dengan kekuatan, kekuatannya akan jauh lebih tinggi daripada Luan. Tapi untungnya, pihak lain tidak melakukannya karena durasi Poison Flamelock tidak terlalu lama, jauh lebih pendek dari durasi Demon Guards. Kecuali jika itu adalah momen kritis, orang-orang Kelancu tidak akan dengan mudah menggunakannya. Saat ini, suara mendesing. Mata orang Kelancu bergetar karena dia segera merasakan sosok muncul di depannya. Itu adalah orang dari Rasroh yang telah melepaskan lautan darah. Orang Kelancu tidak berpikir bahwa pihak lain akan berani datang mencarinya. Ini adalah keputusan paling bodoh. Dia tidak perlu menggunakan Poison Flamelock sama sekali. Dia bisa menghadapi lawannya dengan kekuatannya saat ini. Dan empat lainnya sudah cukup untuk mengejar wanita itu. Pertarungan ini akan menjadi kemenangan total. Lebih penting lagi, orang dari Rasroh tidak melepaskan jubah darahnya. Ini membuat orang Kelancu semakin gembira. Bagi Klan Hachiko, apakah orang Rasroh melepaskan jubah darahnya atau tidak akan sangat mempengaruhi kekuatan dan kekuatan bertarung mereka. Jika pihak lain tidak menggunakan jubah darah, dia tidak lagi perlu menggunakan kunci api racun. Orang Spirit Rache dengan cepat menyerangnya. Jarak antara mereka kurang dari 500 kaki. Dia jelas ingin bertarung dalam jarak dekat. Ini adalah gaya bertarung yang dikuasai oleh Rasroh. Namun Kelancu, yang memiliki api racun penusuk surga, juga sangat mahir dalam pertarungan jarak dekat. Mereka sering melakukan hal ini di medan perang. Karena itu, orang Kelancu tidak takut sama sekali. Kecepatannya tidak berkurang saat dia menyerang orang Spirit Rache. 4022 Melihat pihak lain bergegas, Luan merasa lega karena pilihan pihak lain berjalan sesuai rencananya. Luan tidak menggunakan jubah darah dengan sengaja. Pertama, setelah jubah darah berakhir, tubuhnya akan dimutilasi dengan parah, dan penampilan aslinya akan terungkap setelah penyembuhan. Kedua, dia ingin menunjukkan kelemahannya agar musuh tidak menggunakan poison fire. Bahkan jika Rasroh di luar tidak dapat melihatnya di laut darah, Luan tidak ingin menggunakan alam Dewa Iblis. Alasannya sederhana. Dia tidak ingin membunuh siapapun. Bahkan jika lawannya berasal dari Kelancu, Luan tidak ingin membunuh siapapun. Jika dia tidak membunuh siapapun dan menggunakan alam Dewa Iblis, orang akan tahu bahwa dia bisa menggunakan Dewa Iblis. Meskipun hampir tidak mungkin bagi orang-orang Kelancu untuk berhubungan dengan Klan Ning dan Klan Jiang, dan hampir tidak mungkin informasi ini sampai ke telinga Klan Ning dan Klan Jiang, selama dia menggunakan alam Dewa Iblis, ada kemungkinan seperti itu. Dia tidak bisa mengambil risiko. Bagi Luan, dia bisa menggunakan alam Dewa Iblis dan membunuh mereka berlima. Atau tidak menggunakan alam Dewa Iblis dan hanya melukai mereka berlima secara serius, membiarkan mereka hidup. Yang terakhir tidak diragukan lagi lebih sulit, tetapi Luan tetap membuat pilihan ini. Tentu saja, premisnya adalah tidak terjadi apa-apa pada Jiang Xiao dan Ning Ji. Sepuluh kaki Pada jarak ini, kedua belah pihak dapat melihat sosok satu sama lain, tetapi perbedaannya adalah Kelancu dapat melihatnya dengan jelas, sedangkan Luan hanya dapat melihatnya secara samar-samar. Namun untungnya, sosok tersebut hanya sedikit buram dan tidak terlalu buram. Bagi Luan, lawan seperti ini sangat jarang. Itu karena dia bisa melihat sosok Luan dengan jelas sehingga anggota Kelancu menyadari bahwa pihak lain belum memasuki alam Dewa Iblis. Dia tidak menggunakan alam Dewa Setan atau jubah darah. Hal ini membuat anggota Kelancu semakin terkejut, tapi ini membuatnya secara naluriah tidak ingin menggunakan poison fire. Dia langsung bergegas ke pihak lain. Dengan kecepatan dan kekuatan pihak lain, dia bisa mengalahkan pihak lain dalam beberapa gerakan. Sepuluh kaki Suara mendesing. Kedua belah pihak tidak melambat sama sekali, tetapi pada saat jarak antara mereka mencapai sepuluh kaki, Luan bergerak. Tubuhnya digeser ke sisi kanan terlebih dahulu. Namun, karena jarak antara mereka terlalu dekat, dan kecepatan keduanya terlalu cepat, jarak antara keduanya menjadi lima kaki. Dengan kata lain, Luan hanya bisa bergerak sejauh lima kaki. Waktunya sangat singkat, dan dia hanya bisa bergerak dalam jarak kurang dari setengah kaki. Tapi, itu sudah cukup bagi Luan. Setengah kaki sudah cukup untuk mengganggu rencana serangan lawan. Luan bukanlah orang yang gegabuh yang bersikeras menghadapi kekerasan dengan kekerasan. Penyimpangan setengah kaki, ditambah dengan sedikit kemiringan tubuhnya, memungkinkan dia menghindari tinju kanan lawan. Tentu saja, orang-orang dari Kelancu bukanlah orang bodoh. Bagaimanapun, kecepatannya lebih cepat. Meski tinju kanannya meleset, dia segera mengangkat lutut kirinya dan langsung menuju Luan, yang bergerak ke kiri. Dan ini sepenuhnya sesuai ekspektasi Luan. Saat dia mengayunkan tangan kanannya, lengan kiri dan kaki kanannya ditarik oleh tubuhnya hingga menjadi inersia. Meski bukan karena dia tidak bisa menggunakan lengan kanannya, namun pastinya tidak semudah menggunakan kaki kirinya. Lebih penting lagi, kekuatan tangan kanan anggota Kelancu terlalu besar. Itu mendekati kekuatan penuhnya, dan kelembamannya terlalu besar. Sangat mudah untuk menilai. Tapi, pergerakan anggota Kelancu masih terlalu lambat. Kecepatan Luan secara alami tidak bisa lebih cepat dari kecepatan anggota Kelancu. Faktanya, kecepatannya jauh lebih lambat. Tapi Luan telah memperkirakan serangan itu sebelumnya. Kecepatan Luan bisa lebih cepat karena kecepatan keduanya terlalu cepat. Kecepatan gabungan mereka melampaui kecepatan tangan dan kaki mereka. Luan telah mengangkat lutut kanannya terlebih dahulu. Saat kaki kiri lawan terangkat setengah, lutut kanannya membentur paha lawan dengan keras. Bang! Meskipun kecepatan dan kekuatan Luan tidak bisa dibandingkan dengan lawan, kekuatannya sebanding. Yang lebih kuat dari lawannya adalah kekuatan tulangnya. Ini lebih sulit daripada senjata apapun. Kecepatan kedua belah pihak, dampak kuat dari bintang-bintang, segera terlihat dalam benturan lutut. Seperti baja yang sangat keras menghantam kaki kiri anggota Kelancu, kaki kirinya langsung mati rasa, dan patah tulang yang jelas muncul. Benar sekali, tulang di atas kaki kiri anggota Kelancu retak. Rasa sakit yang hebat segera menyebar ke seluruh tubuhnya. Tapi saat orang itu hendak berteriak dengan kejam, tinju kiri Luan langsung menembus pertahanan tangan kiri anggota Kelancu di depan dadanya. Itu melewati celah antara lengan atas dan lengan bawahnya, dan langsung mengenai jantung lawan. Bang! Jika serangan lutut barusan hanya memberikan sedikit dampak, maka pukulan berat ini sepenuhnya menggunakan kekuatan tumbukan. Kedua sosok itu langsung berhenti di udara. Fluktuasi kekuatan murni sebenarnya segera menyapu kekuatan kematian dalam jarak seratus zang darinya. Semakin kuat tumbukannya, semakin kuat kekuatan pukulannya. Selain kekuatan Luan sendiri dan kekuatan tulang naga kekaisaran, pukulan keras ke jantung lawan ini langsung mematahkan tiga tulang rusuknya. Jantungnya rusak parah, dan nyawanya dalam bahaya. Jika Luan menggunakan alam dewa iblis, atau jika dia menggunakan teknik atau gerakan rahasia khusus, pukulan ini bahkan mungkin akan merenggut nyawa lawan di tempat. Uh! Darah muncrat dari mulut anggota klancu. Ini adalah situasi yang tidak bisa dia kendalikan sama sekali. Namun meski dia telah melukai lawannya dengan satu pukulan, Luan tetap tidak berhenti. Menghadapi lawan yang tidak bisa melawan, telapak tangan kanannya kembali menyerang, dan kali ini mengenai dahi lawan. Dan kali ini, telapak tangan kanannya membawa kekuatan maut. Bang! Anggota klancu, yang sama sekali tidak berdaya, segera dipukul di dahi oleh telapak tangan Luan, dan tubuhnya terlempar ke belakang. Ada dua alasan terjadinya serangan telapak tangan ini. Pertama, untuk mencegah anggota klancu menghancurkan dirinya sendiri. Kedua, membiarkan kekuatan kematian menyerang laut pengetahuannya dan menghancurkan ingatannya. Meski tidak bisa menghancurkan ingatan naluriah yang telah diintegrasikan ke dalam laut pengetahuannya, itu bisa menghancurkan semua ingatan yang baru saja terjadi dalam sekejap. Dan ini sudah cukup bagi Luan. Yang dia inginkan adalah orang ini melupakan betapa dia baru saja kalah darinya. Kemungkinan besar dia bahkan tidak ingat kepada siapa dia kalah, atau bagaimana dia terluka parah. Dengan cara ini, kemampuan bertarung jarak dekatnya tidak akan terlihat. Tentu saja, ada alasan ketiga. Orang-orang ras roh normal tidak mungkin tidak membunuh musuh-musuh mereka. Luan telah memperoleh keunggulan absolut. Mustahil baginya untuk tidak menggunakan jurus pembunuhan terakhirnya. Dengan gerakan ini, lawannya akan berpikir bahwa dia beruntung bisa selamat. Dalam konfrontasi tatap muka, dia telah menangani orang yang merepotkan hanya dalam dua gerakan. Pertarungan jarak dekat memiliki ketidakpastian yang kuat, dan ketidakpastian ini dimanfaatkan secara ekstrim oleh Luan. Dia segera bergerak mengejar empat orang lainnya. Namun, meski dia telah mengalahkan mereka dalam sekejap, kecepatannya sudah melambat. Dia perlu mempercepat lagi untuk mengejar empat orang lainnya. Ini sangat merepotkan Luan. Namun, meski begitu, Luan tidak berencana menggunakan kemampuan spasial uniknya. Sebaliknya, dia langsung bergerak mengejar mereka dengan kecepatannya. Namun selama proses ini, dia menutup matanya dan mengaktifkan alam dewa iblis pada saat yang bersamaan. Kecepatannya segera melonjak saat dia berlari lurus ke depan. Lautan darah yang tipis tidak dapat menghalangi persepsi Luan. Itu bahkan memperluas persepsi Luan. Keempat anggota klancu tidak menggunakan gerakan eksplosif apapun. Jadi ketika mereka berempat bergegas keluar dari laut darah, Luan telah memaksa dirinya untuk mengejar mereka dan bergegas keluar dari laut darah juga. Saat ini, Luan sudah membuka matanya. Tentu saja, alam dewa iblis telah menghilang. Suara yang muncul di laut darah tadi terdengar jelas oleh keempat orang itu. Namun, suaranya tidak keras, dan tidak terdengar seperti suara perkelahian pada umumnya. Ketika mereka berempat melihat orang dari Rasroh ini juga bergegas keluar dari laut darah, mereka jelas tercengang. Mereka tidak menyangka rekan setimnya akan dikalahkan oleh orang Rasroh ini. Luan mengikuti di belakang salah satu dari mereka dan mengejarnya dengan kecepatan penuh. Ketika mereka melihat pemandangan ini, tiga orang lainnya dan orang yang dikejar tidak peduli sama sekali. Mereka bertiga terus mengejar Jiang Xiao, tapi orang ini justru berinisiatif mengurangi kecepatannya, bersiap bertarung dengan Luan. Luan tidak terkejut dengan pilihan pihak lain karena dia juga salah satu target mereka. Jelas sekali bahwa tim Klancu harus memastikan bahwa mereka dapat menghentikan semua orang dan membunuh semua orang untuk menyelesaikan misi mereka. Wajar jika seseorang menyerangnya. Namun, yang mengecewakan Luan adalah dia berharap dua orang akan menyerangnya pada saat yang bersamaan. Dia tidak menyangka anggota Klancu tidak menganggapnya serius sama sekali. Dengan kata lain, mereka meremehkannya. Jarak keduanya hanya seratus kaki. Pada jarak ini, jika Luan menggunakan kekuatan kematian untuk menyelimuti mereka, kemungkinan besar pihak lain akan salah mengira bahwa dia akan menggunakan teknik roh, menyebabkan pihak lain menggunakan teknik rahasia juga. Luan ingin mengakhiri pertarungan dengan cepat, jadi dia harus bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Jadi dia memilih untuk tidak melakukan apapun dan dengan sengaja membuka matanya lebar-lebar untuk melihat langsung ke arah lawannya, membiarkan pihak lain melihat bahwa dia belum memasuki alam Dewa Iblis. Benar saja, ketika anggota Klancu melihat bahwa Luan belum memasuki alam Dewa Iblis dan tidak menggunakan kekuatan kematian, mereka sangat lega dan bergegas menuju Luan. Lagi pula, menurut pendapatnya, meskipun pihak lain menggunakan kekuatan kematian, dia masih punya cukup waktu untuk menggunakan api racun penghancur alam semesta. 4.023 Bagi Klancu, alasan mengapa mereka berani terlibat pertempuran jarak dekat dengan ras roh bukan karena apinya, tetapi karena racunnya. Tidak ada racun di dunia yang dapat dibandingkan dengan toksisitas api racun alam semesta transendental. Jika tidak, api racun alam semesta transendental tidak akan layak disebut atribut utama. Begitu api racun alam semesta transendental memasuki tubuh, energi itu lebih merusak daripada energi apapun selain api suci empirean. Jika itu adalah pertarungan jarak jauh, api racun alam semesta transendental tidak akan mampu menembus energi kematian dan menyerang tubuh musuh. Namun, jika itu pertarungan jarak dekat, ada banyak peluang. Jarak seratus kaki terlalu pendek bagi seorang kultifator alam surgawi, apalagi dua orang yang saling menyerang. Dalam situasi di mana tidak ada pihak yang menggunakan teknik roh atau teknik rahasia apapun, jarak antara mereka dikurangi menjadi sepuluh kaki dalam sekejap. Ini adalah pertarungan di siang hari bolong. Tiga anggota Cuklan lainnya semuanya menonton. Bahkan Jiang Xiao, yang melarikan diri di depan, dapat melihatnya. Justru karena inilah Luan tidak mungkin mengalahkan musuhnya semudah yang baru saja dia lakukan, jika tidak, semua orang akan curiga. Biarpun dia mengalahkan lawannya, dia harus berpura-pura bahwa itu hanya kebetulan. Api racun alam semesta transendental milik anggota Klan Chu langsung melekat pada tinjunya. Kecepatan pelepasannya jauh lebih cepat daripada kecepatan Luan. Orang ini jelas lebih berhati-hati daripada orang yang dikalahkan Luan sebelumnya. Mungkin karena perbedaan kekuatan kedua belah pihak tidak terlalu besar. Anggota Klan Chu ini yakin bahwa dia bisa menang, tetapi dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk segera mengalahkan Luan. Karena itu, dia perlu menimbulkan kerusakan sebanyak mungkin sebelum anggota Spirit Rache di depannya dapat bereaksi. Jika tidak, Dewa Iblis dan Jubah Darah berikut ini akan terlalu sulit untuk dihadapi. Oleh karena itu, dia tiba-tiba menggunakan api racun alam semesta transendental untuk membuat Luan lengah. Api racun alam semesta transendental di lengan anggota Klan Chu membentuk pusaran, meningkatkan penetrasi api racun alam semesta transendental hingga ekstrim. Dia ingin menggunakan tinjunya untuk sepenuhnya menyuntikkan api racun alam semesta transendental ke dalam tubuh anggota Rasroh. Pada saat itu, gerakan tiba-tiba Luan sangat mengejutkan. Alam asli Luan hampir sama dengan anggota Klan Chu ini. Namun, dia sengaja menyembunyikan wilayahnya dan bergerak dengan kecepatan penuh. Kenyataannya, dia bisa melihat pergerakan lawannya dengan jelas. Namun berdasarkan pemahaman Jiang Xiao tentang kekuatannya, dia seharusnya tidak bisa dengan jelas memahami serangan lawan. Oleh karena itu, dia sengaja mengambil sikap defensif. Seluruh tubuhnya meringkuk, menyebabkan pusat gravitasinya tiba-tiba turun. Menundukkan kepalanya, dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan meninju. Pada akhirnya, api racun pemusnah surga di tangan lawannya melewati kulit kepala Luan. Luan, yang telah menurunkan pusat gravitasinya dan menundukkan kepalanya bahkan tanpa melihat, melayangkan pukulan tepat kedantian lawannya. Tinjunya, yang membawa cahaya berdarah yang menyilaukan, langsung tenggelam ke tubuh lawannya. Ledakan. Cahaya berdarah itu begitu terang hingga hampir menelan mereka berdua. Dalam pukulan ini, Luan menggunakan seniroh dan kekuatan tulang naga kekaisaran. Dia menuangkan seniroh ke dalam dantian lawannya dan hampir menghancurkannya. Meskipun mereka yang memiliki roda takdir mengolah hati, bukan dantian, dantian adalah jiao yang lebih rendah dari tiga jiao. Setelah dipukul, Ki seluruh tubuh akan segera runtuh. Meskipun mereka tidak lumpuh secara permanen seperti guru surgawi pada umumnya, masih sangat sulit bagi mereka untuk tampil dalam pertempuran ini. Orang ini terlempar karena pukulan Luan, dan dia jatuh dengan keras ke tanah di kejauhan. Ledakan. Kemunculan adegan ini mengejutkan hati tiga anggota kelancu lainnya, dan mata mereka langsung melebar. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka sudah melihat dengan jelas pertarungan mereka berdua. Orang spirit Rache ini, yang lebih lemah dalam hal kekuatan, ceroboh dalam bertahan dan menyerang. Bagaimana dia bisa menghindari serangan rekannya dan bahkan melukainya? Bagaimana mungkin ada suatu kebetulan di dunia ini? Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka bertiga tidak akan mempercayainya. Namun, setelah mengalahkan rekannya, wajah orang Rasroh ini menjadi pucat dan dia sangat bingung. Setelah menghela nafas lega, dia buru-buru mengejar mereka. Jelas sekali, orang dari Rasroh ini tidak mengharapkan hal ini. Berengsek. Ketiga orang spirit Rache mengerutkan kening. Tentu saja mereka tidak menyangka hal ini akan terjadi. Namun, apapun yang terjadi, itu sudah terjadi. Seseorang harus menghadapinya. Niscaya, orang terdekat mereka akan menghadapinya. Segera, orang yang berjarak sekitar 2000 kaki dari Luan bergegas menuju Luan dengan kecepatan penuh, sementara dua lainnya terus mengejar Jiang Xiao. Berbeda dengan orang Kelancu sebelumnya, orang Rasroh yang bergegas menuju Luan ini bahkan lebih berhati-hati. Meskipun orang dari Rasroh ini secara kebetulan berhasil mencapai sasaran, hasilnya adalah rekannya telah dikalahkan. Biarpun dia tidak menganggap lawannya sangat kuat, dia tidak boleh lengah. Apalagi orang kelima belum muncul dari lautan darah. Ini bahkan lebih aneh lagi. Meskipun orang normal tidak akan dapat mempertimbangkan banyak hal sekaligus, orang ini mampu melakukannya. Oleh karena itu, dia segera menggunakan Poison Flamesial. Dalam sekejap, api merah tua terbentuk di sekujur tubuhnya dan kekuatannya meningkat secara eksplosif. Ledakan. Melihat ini, hati Luan bergetar. Ini akan sulit. Namun, bagian tersulitnya masih belum tiba. Berbeda dengan dua orang lainnya, orang ini tidak bersiap untuk melawan Luan dalam pertarungan jarak dekat. Karena dia sudah menggunakan Poison Flamesial, orang ini percaya bahwa serangan jarak jauh saja sudah cukup untuk membunuh orang spirit Rache yang jauh lebih lemah dari dirinya. Terlebih lagi, itu akan mencegah lawannya menghancurkan dirinya sendiri. 1.500 kaki. Orang Cuklan ini menyerang dengan satu telapak tangan. Seketika, nyala api merah tua keluar seperti roh jahat. Di dalamnya ada titik-titik hitam yang tak terhitung jumlahnya. Itu jelas merupakan racun yang terwujud. Ini adalah teknik rahasia yang ampuh dan efektif. Kuncinya adalah kedua belah pihak terlalu dekat. Dengan kecepatan Luan saat ini, tidak mungkin dia bisa lepas dari jangkauan efektif teknik rahasia. Karena itu, ledakan, segel api racun langsung menelan Luan. Adegan ini langsung dilihat oleh dua anggota klancu lainnya. Keduanya langsung menghela nafas lega, senyum kemenangan muncul di wajah mereka. Di saat yang sama, adegan ini juga dilihat oleh Jiang Xiao. Wajah Jiang Xiao langsung memucat, kehilangan semua warna. Dalam hatinya, dengan kekuatan Cusing, tidak mungkin dia bisa menolak teknik rahasia ini. Bahkan jika teknik ini tidak membunuh Cusing, itu sudah cukup untuk melukainya. Dan racun di dalamnya bahkan lebih mematikan. Nasib Cusing telah ditentukan. Namun, Jiang Xiao masih rasional. Dia tahu bahwa meskipun dia berhenti dan kembali untuk membantu, tidak ada gunanya. Selain itu, dia memikul nyawa semua orang di sini, bukan hanya Cusing saja. Sebagai rindu muda tertua dari klan Jiang, dia secara alami memiliki kemampuan untuk melihat gambaran besarnya. Cusing melakukan yang terbaik untuk menghentikan yang lain. Saat ini, hanya ada dua orang yang mengejar tanpa henti. Ini sudah memberinya terlalu banyak peluang. Berlari. Jiang Xiao menoleh. Matanya yang berubah menjadi merah darah karena memasuki alam dewa iblis memandang ke depan. Tidak peduli apa, dia harus melarikan diri. Dengan cara ini, Cusing akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Suara mendesing. Suara mendesing. Satu di depan, satu di belakang. Jiang Xiao dan dua anggota klan Chu yang mengejarnya langsung terbang sangat jauh, meninggalkan medan perang. Dan orang yang menyerang Luan tidak langsung mengejar mereka. Karena dia menemukan, anggota klan Ling di segel api racun tidak kehilangan terlalu banyak kekuatan tempur. Itu benar, Luan tidak kehilangan kekuatan bertarungnya. Dia memang terluka, tapi tidak serius. Itu murni karena dampak teknik rahasia klan Chu. Namun, kekuatan terpenting dari teknik rahasia ini adalah suhu api dan racun yang ekstrim. Namun, kedua kekuatan ini tidak berguna melawan Luan. Dia memiliki api suci surga ke-9 dan kiabadi di tubuhnya. Racun apapun yang masuk ke tubuhnya akan segera dihancurkan oleh dua kekuatan ini. Itu tidak menyakitinya sama sekali. Namun, Luan tidak segera melewati teknik rahasia dan menyerang orang ini dari dalam. Bukannya dia tidak bisa, tapi dia sengaja menunggu. Dia ingin menunggu Jiang Xiao dan dua anggota klan Chu lainnya terbang cukup jauh sebelum menyerang orang ini. Dengan cara ini, tidak ada yang akan melihat bagaimana dia mengalahkan orang ini. Dia tidak perlu menunggu lama. Luan hanya berhenti sejenak. Kemudian, dia segera menggunakan kekuatan aslinya dan melancarkan serangan sungguhan. Ledakan. Dalam sekejap, anggota klan Chu yang menekan serangan segel api racun terhadap Luan terkejut. Ini karena dia menemukan bahwa kekuatan orang ini meningkat tajam. Terlebih lagi, tingkat peningkatannya begitu besar sehingga bahkan dia yang menggunakan poison flame cell tidak dapat menekannya. Apa yang sedang terjadi, biarpun itu adalah alam dewa iblis, seharusnya tidak ada peningkatan kekuatan sebesar itu. Untuk menyingkirkan lawan secepat mungkin, Luan menggunakan kekuatan aslinya dan alam dewa iblis pada saat yang bersamaan. Hal ini menyebabkan kekuatannya secara langsung melampaui anggota klan Chu. Api dan racun adalah energi dan bukan objek material. Mereka tidak pandai menekan. Luan hanya berjarak 1.500 kaki dari orang ini. Dia dengan paksa menerobos penindasan dan bergegas maju, bergegas menuju anggota klan Chu ini dengan kecepatan yang sangat cepat. Anggota Chu klan terkejut. Sekarang, dia punya dua pilihan. Dia bisa segera menyerah dalam mengendalikan teknik rahasia dan mundur, atau dia bisa memperkuat teknik rahasianya. Mungkin semuanya terlalu mendadak. Kebiasaan berpikirnya membuatnya tidak menyadari bahwa ia harus mundur. Mungkin juga bahkan sekarang, kekuatan Luan tidak menyebabkan penindasan mutlak pada orang ini. Kekuatan keduanya masih sangat dekat, jadi orang ini tidak mundur. Orang ini menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan poison flame cell untuk meningkatkan kekuatan penindasan. Namun, dia tidak berhasil. Luan, yang bisa mengabaikan racun dan api, sangat mengurangi batasan segel api racun pada dirinya. Karena itu, ledakan. Sosok Luan langsung bergegas keluar dan muncul hanya 500 kaki dari anggota klancu. 4024. Jarak mereka hanya 500 kaki. Pada jarak ini, menggunakan teknik rahasia jarak jauh saja tidak cukup. Kemungkinan besar lawan akan menyerbu sebelum ia bisa terbentuk. Meskipun anggota klancu tidak tahu mengapa kekuatan lawannya meningkat begitu banyak, dia dengan cepat menerima kenyataan ini dan memperlakukan Luan sebagai lawan yang setara. Dia tidak bisa menggunakan teknik rahasia jarak jauh, tapi bukan berarti tidak ada teknik rahasia yang cocok untuk jarak 500 kaki. Anggota Cuklan segera menyilangkan tangan di depan dadanya dan membalikkan telapak tangannya keluar. Segera, api racun penakluk alam semesta berubah menjadi hujan anak panah. Hujan panah merah tua yang sangat lebat melesat ke arah Luan. Ini adalah teknik rahasia yang sangat normal, dan juga sangat efektif. Dalam keadaan normal, itu bisa menghentikan kemajuan lawan. Terlebih lagi, karena bentuk anak panahnya, kekuatan satu panah api beracun sangatlah kuat. Jika ada panah api beracun yang mengenai lawan, racun ekstrim di dalamnya akan menyebabkan lawan menderita begitu banyak kesakitan hingga mereka berharap mati. Tingkat hujan panah ini sangat tinggi sehingga bahkan anggota klancu tidak dapat melihat Luan dengan matanya. Namun, ketika dia sangat yakin bahwa dia dapat menggunakan teknik rahasia ini untuk memaksa anggota ras roh mundur atau memaksanya menggunakan teknik roh untuk membela diri, kenyataannya benar-benar melebihi ekspektasinya. Suara mendesing. Anggota klancu tidak berhenti menembakkan panah, dan tidak ada pertahanan di depannya. Saat tidak ada cahaya berdarah, tiba-tiba aura datang. Sesosok muncul kurang dari lima kaki di depannya tanpa peringatan apapun. Anggota perlombaan roh. Mata anggota klancu melebar dan kulit kepalanya mati rasa. Ini karena individu spirit race ini mampu dengan paksa melewati hujan panah yang lebat tanpa menggunakan pertahanan apapun. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Belum lagi lawannya, bahkan anggota cuklan sendiri tidak memiliki pola apapun saat melepaskan teknik rahasia hujan panah. Ini berarti lawan sepenuhnya mengandalkan persepsi dan reaksinya untuk menerobos. Apakah ini benar-benar mungkin? Tindakan ini membuatnya langsung teringat pada seseorang. Sosok dan nama orang itu terlintas di benak anggota klancu, tapi dia tidak menghubungkan anggota ras roh di depannya dengan sosok ini. Sebaliknya, dia mengira ada seseorang di spirit race dengan teknik gerakan yang begitu menakutkan. Tetapi karena orang ini muncul di benak anggota klancu, ketakutan anggota klancu terhadap anggota ras roh ini meningkat pesat. Orang ini buru-buru ingin menghentikan pelepasan teknik rahasia dan menarik diri. Namun, pada saat ini, dia terus-menerus melepaskan hujan anak panah, dan jaraknya hanya lima kaki. Dia berdiri diam sementara luan bergegas maju. Bahkan jika keduanya bergerak, luan lebih cepat darinya. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Suara mendesing. Luan sudah bergegas ke depan pria itu bahkan sebelum dia bisa menghentikan teknik rahasianya. Teknik rahasia ini tidak hanya memobilisasi kekuatan di dalam tubuh seseorang, namun juga sangat membatasi tubuh orang tersebut, termasuk tangan dan kaki mereka. Sama seperti orang yang dibelenggu, gerakannya menjadi lebih lambat. Orang seperti itu tidak menimbulkan ancaman bagi Luan. Luan memberikan pukulan telak pada dantian orang ini seolah-olah dia telah mengalahkan orang pertama. Di saat yang sama, telapak tangannya mendarat di wajah orang tersebut. Kekuatan kematian langsung menelan lautan kesadaran orang ini. Saat ingatan itu terbentuk, lautan kesadaran dilemparkan ke dalam kekacauan dan semua ingatan itu hancur. Kesadaran orang ini segera menjadi sangat kabur, dan dia benar-benar kehilangan kemampuan bertarung. Bahkan jika dia disembuhkan oleh Ki Abadi, dia pasti tidak akan mengingat apa yang baru saja terjadi. Setelah berurusan dengan orang ini, Luan tidak berhenti dan segera mengejar Jiang Xiao dari kejauhan. Gemuruh. Sosok Luan melayang di udara dengan kecepatan penuh. Namun, pada saat ini, dia sudah mundur dari alam Dewa Iblis. Faktanya, dia bahkan tidak menggunakan kekuatan aslinya. Dia hanya menggunakan kekuatan yang seharusnya dimiliki Cusing. Pada saat yang sama, dia tidak menggunakan kemampuan spasialnya. Dia hanya mengejar ke depan dengan kecepatan ini. Secara logika, dia seharusnya tidak bisa mengejar ketinggalan. Namun, ini berarti Jiang Xiao belum ditangkap oleh orang-orang klancu. Kalau tidak, begitu mereka menyusul, pasti akan terjadi pertempuran. Tentu saja, dia akan berhenti. Karena itu, Luan tidak terlalu mengkhawatirkan Jiang Xiao. Yang penting dia tidak bisa mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Suara mendesing. Luan mengejar ke depan dengan kecepatan penuh. Pada saat ini, cahaya besar berwarna merah tua dan merah darah tiba-tiba muncul di depannya. Kekuatannya melonjak keluar, diikuti dengan ledakan keras. Kekuatan yang melonjak bahkan dengan cepat sampai di depan Luan. Dia dihentikan. Luan mengerutkan kening. Dia berpikir bahwa Jiang Xiao akan dapat bertahan lebih lama. Dia tidak menyangka dia akan secepat itu. Secara logika, kekuatan Jiang Xiao tidak lebih lemah dari mereka berdua. Dia seharusnya tidak seperti ini. Tampaknya dia memiliki terlalu sedikit pengalaman bertempur dan berada dalam keadaan panik. Namun, ini juga bagus. Jika dia berhenti secepat mungkin, dia dapat dengan cepat membantu dan membiarkan Jiang Xiao melarikan diri untuk memberi tahu tentara sekutu. Luan terbang ke depan dengan kecepatan penuh. Di hadapannya, Jiang Xiao memang terpaksa bertahan karena minimnya pengalaman. Dia sangat bodoh. Ketika salah satu dari mereka menyerangnya, dia jelas bisa menghindari serangan itu. Namun, dia panik dan memilih melepaskan seni roh untuk membela diri. Saat dia menggunakan kekuatannya, dia segera melambat. Orang lain mengambil kesempatan untuk menutup jarak dan melepaskan seni rahasia untuk sepenuhnya memblokir jalan Jiang Xiao. Dua lawan satu, ketiganya berimbang. Selain itu, Jiang Xiao tidak memiliki banyak pengalaman bertempur. Hasilnya jelas sekali. Jiang Xiao memang takut. Belum lagi bertarung di medan perang, dia hanya berdebat beberapa kali di dalam klan Jiang, apalagi pertarungan hidup dan mati. Ketika dihadapkan pada pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya di medan perang, ketika dihadapkan dengan serangan gila dua orang dari klan Chu, setiap gerakan berakibat fatal, Jiang Xiao segera menjadi seperti orang idiot. Dia hanya tahu bagaimana menggunakan kekuatannya untuk bertahan secara acak, dan segera jatuh ke dalam posisi pasif dan tidak menguntungkan. Jika Luan tidak datang dan Jiang Xiao bertarung sendirian, dia bahkan tidak akan bisa bertahan lama, apalagi bertarung satu lawan dua. Sebagai putri tertua klan Jiang, meskipun hati Jiang Xiao tidak tertuju pada kultivasi, dia masih menguasai beberapa seni roh yang kuat. Di saat putus asa, dia meraum dengan marah. Segera, dengan dia sebagai pusatnya, kekuatan kematian yang mengerikan meletus. Itu dengan cepat membentuk delapan batas berwarna merah darah dan langsung menuju kedua orang. Seni roh ini memang sangat kuat. Salah satu batasan dapat menyebabkan banyak masalah bagi kedua orang tersebut. Setidaknya, itu bisa membatasi mereka untuk sementara dan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, masalahnya adalah waktu dan jarak pelepasan seni roh Jiang Xiao sepenuhnya salah. Hal ini menyebabkan dua orang dari klan Chu tidak dapat bereaksi tepat waktu. Mereka segera menggunakan dua api beracun yang panjangnya lebih dari 10 ribu kaki untuk melawan batas. Mereka secara paksa mendukung batas-batas tersebut dan tidak mengizinkan mereka bergerak maju sama sekali. Selanjutnya, gabungan kekuatan kedua orang tersebut sebenarnya memaksa batas untuk bergerak ke arah yang berlawanan menuju Jiang Xiao. Terlebih lagi, retakan serius dengan cepat muncul di delapan batas. Serangan perbatasan menjadi kekuatan pertahanan Jiang Xiao. Ketika perbatasannya meledak, dua api beracun itu akan segera menelan Jiang Xiao. Saat itu, meski dia tidak mati, dia akan terluka parah. Meskipun Jiang Xiao tidak memiliki banyak pengalaman bertempur, dia tahu situasi yang dia hadapi. Wajahnya sepucat kertas, dan bahkan ada keputus asaan di matanya. Ini sudah berakhir. Tidak peduli seberapa keras dia melawan, dia belum pernah menggunakan seluruh kekuatannya seperti ini sebelumnya. Namun, kekuatannya tidak mampu menyingkirkan seni rahasia kedua orang itu. Sebaliknya, dia ditekan hingga tubuhnya semakin bergetar, dan darah di tubuhnya menjadi semakin bergejolak. Sama seperti retakan di delapan batas, organ dalamnya juga terluka. Darah mengalir keluar dari mulutnya yang tertutup rapat. Dia benar-benar tidak ingin mati. Dia benar-benar tidak ingin mati. Dia tidak memiliki keberanian untuk menghancurkan dirinya sendiri. Terakhir kali dia putus asa, dia menghadapi musuh yang terus-menerus menghancurkan dirinya sendiri. Dalam waktu kurang dari dua jam, dia sekali lagi mengalami keputus asaan yang sama. Kali ini, keputus asaannya semakin besar. Lagi pula, dia tidak punya banyak waktu untuk bereaksi terakhir kali. Tapi sekarang, dia terus-menerus melawan dan putus asa. Dia tahu bahwa medan perang sangat berbahaya dan menakutkan. Namun, tanpa mengalaminya secara pribadi, dia tidak akan bisa benar-benar memahami bahaya dan keputus asaan semacam ini. Orang yang menyelamatkannya terakhir kali adalah Cusing. Oleh karena itu, itu sepenuhnya naluriah. Sosok orang ini muncul lagi di lautan kesadarannya. Meskipun dia tahu bahwa orang ini tidak bisa datang dan juga berada dalam bahaya besar, dia tetap memikirkannya. Dia benar-benar tidak ingin mati. Dalam keputus asaannya, dia menangis dan memohon seseorang untuk menyelamatkannya. Ah! Sambil menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendukung batas, Jiang Xiao menjerit putus asa. Ini adalah tangisan paling menyakitkan yang pernah dia teriakkan sepanjang hidupnya. Namun, dalam benturan kekuatan, hal itu tidak dapat disalurkan. Itu benar-benar diliputi oleh suara kekuatan. Namun, ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras. Setelah itu, Jiang Xiao tiba-tiba merasakan tekanan di satu sisi menghilang. Itu bahkan menyebabkan dia merasakan kekuatan yang salah, menyebabkan darah di tubuhnya melonjak lagi. Namun, dia masih bereaksi dengan tergesa-gesa, menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan pihak lain. Dalam konfrontasi satu lawan satu, tekanan segera mencapai kisaran yang dapat diterima. Namun, Jiang Xiao yang sangat terkejut masih secara naluriah melihat kekejauhan. Seni rahasia klancu yang menekannya telah meledak sepenuhnya. Di tengah lautan api yang mengamuk, sesosok tubuh menembus, bergegas ke arahnya dengan kecepatan penuh. Saat melihat sosok tersebut, dia begitu emosional hingga langsung menangis. Di saat yang sama, dia berteriak keras. Chu Xing. 4025. Jiang Xiao berteriak histeris. Beberapa saat yang lalu, Luan telah melukai musuh di samping Jiang Xiao dengan parah dan tidak dapat lagi berpartisipasi dalam pertempuran. Dengan kata lain, hanya tersisa satu orang. Namun, sekarang dia berada di depan Jiang Xiao, Luan tidak bisa lagi menggunakan metode yang sama untuk bertarung, dia juga tidak bisa menggunakan kekuatan kematian pada Jiang Xiao untuk mengacaukan ingatannya. Menghadapi teriakan Jiang Xiao, ekspresi Luan sangat tenang, dan dia tidak terpengaruh oleh jeritan itu. Dia terbang di depan Jiang Xiao dengan kecepatan penuh, dan pada saat yang sama, melepaskan teknik roh, membentuk pertahanan besar, dan menggantikan Jiang Xiao untuk bertarung melawan orang terakhir. Pada saat yang sama, Luan berteriak kepada Jiang Xiao, serahkan ini padaku. Terbanglah sejauh yang kamu bisa. Kamu harus memastikan keselamatanmu sebelum pergi. Jiang Xiao, yang sangat senang dengan penampilan Chu Xing hingga dia ingin melompat ke pelukannya, ketakutan oleh teriakan Luan. Dia memaksa dirinya untuk menekan emosinya. Meskipun Jiang Xiao tidak tahu apa yang terjadi, fakta bahwa Chu Xing bergegas mendekat berarti tidak terjadi apa-apa padanya. Sekarang hanya ada satu orang yang tersisa, selama Chu Xing menghentikannya, dia memang bisa melarikan diri. Jika dia ingin menyelamatkan seseorang, dia harus meminta bantuan. Jiang Xiao segera mengangguk. Meskipun tatapannya ke arah Luan penuh kengganan, dia masih menggigit bibirnya, berbalik, dan terbang dengan kecepatan penuh. Ketika anggota klan Chu terakhir melihat wanita ini melarikan diri, dia sangat terkejut hingga ingin mengejarnya. Jika wanita ini benar-benar melarikan diri dan meminta bantuan, mereka semua akan berada dalam bahaya besar. Terutama karena pencari bintang ini sangat terkenal, kemungkinan besar seorang kultifator alam Raja Surgawi akan datang. Pada saat itu, tidak ada yang bisa bertahan hidup. Anggota klan Chu ini segera ingin mengejarnya, tapi dia dihalangi dengan kuat oleh teknik roh Luan. Dia benar-benar tidak mampu melewati garis pertahanan Luan. Lebih penting lagi, pada saat ini, anggota klan Chu buru-buru melihat rekannya di sisi lain, dan sangat beruntung melihat rekannya benar-benar terbaring ditumpukan puing. Terluka parah. Bagaimana ini bisa terjadi? Anggota klan Chu ini langsung tercengang. Ini berarti dia satu-satunya orang di sini. Di bawah penindasan anggota spirit Raja ini, mustahil baginya untuk mengejar wanita ini. Dengan kata lain, permintaan bantuan pihak lain tidak dapat dihindari. Sekarang, mereka hanya punya satu pilihan tersisa. Melarikan diri. Dia harus segera melarikan diri. Anggota klan segera kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Seluruh tubuhnya mulai bergetar dari dalam keluar saat dia mendorong ke depan dengan sekuat tenaga. Begitu dia menemukan celah dalam penindasan individu spirit Raja, dia segera berbalik dan berlari. Dia menelusuri kembali langkahnya dan langsung menuju medan perang. Dia harus memberi tahu semua orang sesegera mungkin agar semua orang bisa mundur. Terlebih lagi, orang dari klan cu ini sangat teliti. Tentu saja, itu juga sedang dalam perjalanan. Dia tidak meninggalkan orang-orang dari klan cu di reruntuhan. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatannya untuk menarik mereka ke sisinya dari jarak jauh. Namun, prosesnya sangat kasar dan sekali lagi menyebabkan kerugian pada orang-orang yang terluka parah. Tapi sekarang, untuk mengulur waktu, dia tidak peduli dengan hal ini. Dia bahkan tidak memberikan pil obat apapun kepada temannya, dan berlari kembali dengan kecepatan penuh. Saat dia berlari, dia melirik ke belakang dengan cemas, takut individu spirit rache ini akan datang untuk mengganggunya dan mencegahnya kembali untuk memberi tahu yang lain. Untungnya, individu spirit rache tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia berdiri di tempatnya dan melihatnya melarikan diri. Para anggota klan cu sangat gembira. Mungkin tujuan individu spirit rache ini hanya untuk melindungi wanita tersebut dan bukan untuk mencegah mereka memberi tahu teman mereka. Namun, ketika anggota klan cu terbang jauh, dia terkejut menemukan bahwa individu ras roh juga telah pindah. Seolah-olah dia bereaksi dan mengejarnya. Namun, jarak keduanya masih cukup jauh, setidaknya 20 ribu kaki. Pada jarak ini, anggota klan cu pasti tidak akan menyanyiakan kekuatannya untuk menghentikan individu ras roh mengejarnya. Ini karena akan sulit bagi individu spirit rache untuk menggunakan teknik spirit untuk menghentikannya pada jarak ini. Oleh karena itu, dia tidak perlu melakukan hal itu. Sebaliknya, dia memfokuskan seluruh kekuatannya pada kecepatan. Ini juga merupakan tujuan luan. Yang dia inginkan adalah orang ini kembali dan memberi tahu yang lain secepat mungkin. Alasan mengapa dia mengejarnya adalah karena dia harus menampilkan pertunjukan yang bagus. Dalam perjalanan pulang, anggota klan cu melihat orang-orang yang telah disakiti oleh luan satu demi satu. Serangan luan tepat. Meskipun orang-orang ini terluka, tidak satupun dari mereka yang kehilangan kesadaran sepenuhnya, termasuk mereka yang telah diserang oleh energi kematian luan. Pada saat ini, mereka mengalami sakit kepala yang hebat, tetapi setidaknya mereka dapat mempertahankan kesadaran dan rasionalitas. Ketika anggota klan cu melihat rekan mereka terluka, mereka hanya bisa mengaum, ada individu ras roh yang melarikan diri. Mundur. Raungan ini mengandung banyak kekuatan. Itu menghancurkan bumi, dan semua individu ras roh yang mendengarnya merasa seolah-olah tubuh mereka terkena pukulan berat. Kalimat ini seperti mendapat pencerahan. Meskipun laut pengetahuan mereka berada dalam kekacauan dan mereka tidak dapat mengingat apa yang baru saja terjadi, dan sulit bagi mereka untuk menganalisis situasi rumit sekarang, mereka masih mendengar kata, mundur, dengan jelas. Oleh karena itu, anggota klan cu yang terluka segera pindah. Namun, mereka tidak terbang menuju medan perang primitif karena cedera serius. Sebaliknya, mereka segera berpencar dan melarikan diri sesuai dengan pelatihan. Alasannya sangat sederhana. Jika mereka yang terluka parah berkumpul, mereka tidak akan bisa melarikan diri, terutama di bawah kekuatan Dewa Iblis. Itu hanyalah bunuh diri. Hanya dengan berpencar barulah mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Mereka tidak dapat kembali ke medan perang primitif dan menambah beban rekan mereka. Pilihan mereka sangat tepat. Untungnya, pertempuran tersebut tidak berlangsung lama. Para anggota klan cu dengan cepat melarikan diri kembali ke medan perang utama dengan kecepatan penuh. Dan di medan perang utama, 11 anggota klan cu masih bertarung dengan 5 individu spirit race. Lebih tepatnya, mereka saling tarik-menarik. Ning Ji, juga telah menjadi Dewa Iblis. Menghadapi tiga lawan dari alam yang sama, dalam keadaan normal, dia tidak memiliki kemampuan bertarung. Ini adalah dunia yang berbeda dari sebelumnya ketika dia bertarung satu lawan delapan dan membunuh delapan manusia normal. Dia harus menemukan ketiga orang ini, jadi dia hanya bisa menggunakan Dewa Iblis. Untungnya, saat dia menggunakan Dewa Iblis, ketiga orang itu tidak semuanya mundur. Tidak ada yang mengelilinginya untuk mengejar Jiang Xiao dan Cu Xing. Tentu saja, mungkin juga lima orang lebih dari cukup untuk mengejar dua orang. Dengan kata lain, ada total lima Dewa Iblis di medan perang. 11 anggota klan cu tidak bertarung langsung dengan lima Dewa Iblis ini. Sebaliknya, mereka terus-menerus melepaskan api dalam jumlah besar untuk membatasi penglihatan dan indera para Dewa Iblis. Mereka menggunakan segala macam teknik rahasia untuk membatasi dan melecehkan mereka. Mereka hanya punya satu tujuan, yaitu mengulur waktu. Kenyataan membuktikan bahwa keputusan mereka benar. Dewa Iblis ini sepenuhnya ditelan oleh lautan api yang tak ada habisnya. Mereka sama sekali tidak dapat menemukan posisi kesebelas orang tersebut. Mereka hanya bisa menyerang secara acak. Dan teknik roh yang mereka keluarkan bahkan saling menyerang. Jika ini terus berlanjut, kelima Dewa Iblis ini tidak akan bisa melukai anggota klan cu manapun. Pada akhirnya, mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi dan kembali menjadi Dewa Iblis aslinya. Saat itu, mereka berlima akan mati. Mereka berlima sangat cemas. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang ingin mati. Namun, situasi saat ini membuat mereka putus asa. Dalam hati mereka, meskipun bala bantuan benar-benar datang, mereka tidak akan bisa bertahan sampai saat itu. Tetapi, pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Ada individu spirit Rache yang melarikan diri. Cepat mundur. Raungan bergema di medan perang. Di saat yang sama, nyala api membumbung ke langit. Itu muncul dalam bentuk khusus di depan mata semua orang dan meledak tinggi di langit. Ini adalah sinyal dari klan cu. Medan perang berada dalam kekacauan. Anggota klan cu yang akhirnya melarikan diri takut tidak ada yang bisa mendengarnya meskipun dia berteriak sekuat tenaga. Jadi, dia segera menggunakan sinyal klan cu. Dan sinyal ini hanya berarti satu hal, melarikan diri. Dan itu adalah pelarian yang sangat mendesak dan berbahaya. Ketika sebelas anggota klan cu di medan perang mendengar raungan gila ini dan melihat api racun penusuk alam semesta meledak tinggi di langit, hati semua orang bergetar. Raungan bisa saja dipalsukan. Lagipula, raungan yang keras akan merusak suara dan membuatnya sulit dibedakan. Tapi api racun penusuk alam semesta tidak bisa dipalsukan. Bahkan jika individu Rasro ini mengetahui sinyal rahasia klan cu, mereka tidak memiliki api racun penusuk alam semesta. Dengan kata lain, memang ada masalah di medan perang. Mereka bisa membunuh lima individu spirit Rache yang kuat ini jika mereka bertahan lebih lama. Bagaimana bisa terjadi perubahan? Mungkinkah beberapa individu spirit Rache benar-benar melarikan diri dan meminta bala bantuan? Jika memang demikian, mereka tahu betul betapa serius konsekuensinya. Ketakutan yang dibawa oleh alam Raja Surgawi segera memadamkan semangat juang mereka yang melonjak. Itu benar-benar hilang, tanpa jejak. Kesebelas dari mereka bahkan merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka segera mundur tanpa ragu-ragu. Dalam operasi ini, penyelamatan diri adalah yang paling penting. Ledakan. Kesebelas anggota klan cu semuanya melarikan diri dengan kecepatan penuh. Di bawah perlindungan lautan api yang tak ada habisnya, lima dewa iblis tidak dapat menangkap gerakan mereka dan tidak dapat menghentikan mereka. Tentu saja, kelima dewa iblis bahkan tidak berpikir untuk menghentikan mereka. Meskipun mereka berlima dapat memahami bahasa sungai bintang Surgawi, mereka tidak tahu apakah ini jebakan. Mereka benar-benar dirugikan dan tidak berani mengejar. Bahkan jika anggota klan cu benar-benar melarikan diri, akan menjadi hal yang baik bagi mereka untuk menyelamatkan nyawa mereka. 4026 Spirit Galaxy, pasukan sekutu berkumpul di bintang-bintang. Saat ini, Jiang Huai tidak bisa duduk diam dan sangat cemas. Hatinya kacau dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang jumlah bintang yang diserang di galaksi roh meningkat secara eksponensial, dia tidak tahu apakah putri dan menantunya sedang dalam masalah. Dia tidak tahu apakah dia harus mengharapkan berita karena jika ada berita, mungkin itu berita buruk. Awalnya, Jiang Huai ingin bertaruh bahwa mereka berdua akan baik-baik saja. Lagi pula, ada begitu banyak bintang di galaksi roh dan sungai bintang surgawi hanya menyerang sebagian kecil saja. Namun, seiring bertambahnya informasi, sebagian besar bintang berpenduduk padat dan terdapat banyak bintang publik. Mustahil baginya untuk tidak merasa cemas. Jiang Huai tidak bisa duduk diam lagi. Jika sesuatu benar-benar terjadi, bahkan dia tidak dapat memikul tanggung jawab. Dia harus melaporkan hal ini kepada klan Ning dan mungkin ada peluang untuk menyelamatkan situasi sekarang. Bahkan jika klan Ning sangat marah, dia tidak terlalu peduli. Jiang Huai akhirnya mengambil keputusan dan segera bersiap mengerahkan kekuatan ruang untuk pergi. Tetapi pada saat ini, susunan teleportasi tiba-tiba muncul, dan sesosok tubuh terbang keluar darinya dalam keadaan yang menyedihkan, hampir keluar. Kemunculan sosok ini langsung membuat tubuh semua orang gemetar. Jiang Xiao. Itu sebenarnya adalah nona muda. Jiang Huai, yang hendak pergi, tiba-tiba melihat putrinya kembali. Dia sangat senang tapi juga terkejut. Kegembiraannya wajar karena putrinya masih hidup, namun keterkejutannya karena putrinya terluka. Darah mengalir keluar dari mulut putrinya. Dia segera bergegas ke depan putrinya dan meraihnya, tidak membiarkannya jatuh. Namun, sebelum dia dapat berbicara, Jiang Xiao sudah berteriak. Pencari bintang, Jiang Xiao berteriak, mereka semua menunggu bala bantuan di kota sejuta harta karun. Tubuh Jiang Huai gemetar saat mendengar itu. Dia menarik napas dalam-dalam. Ia mengetahui bahwa luka yang dialami putrinya tidak berakibat fatal dan segera menyerahkannya kepada orang lain. Pada saat yang sama, dia menoleh ke ahli realem Raja Surgawi Klan Jiang lainnya dan berteriak, kamu, ikutlah denganku. Iya, orang itu langsung berkata. Jiang Huai segera mengerahkan kekuatan luar angkasa dan kedua sosok itu menghilang dari bintang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Pencari bintang, menghilang di Million Treasure City. Dua aura yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, lima dewa iblis sudah berada di ujung tali dan terpaksa kembali ke keadaan awal. Dua aura menakutkan itu secara alami adalah dua ahli realem Raja Surgawi Klan Jiang. Namun, ketika mereka berdua tiba, ke-16 anggota Klan Chu telah melarikan diri. Tidak ada jejak sama sekali. Secara logika, ketika Luan menghentikan orang terakhir, Jiang Xiao melarikan diri dan membentuk formasi teleportasi untuk meninggalkan planet ini lebih cepat daripada 16 orang dari Klan Chu. Di sisi lain, seorang kultifator panggung Raja Surgawi tidak memerlukan banyak waktu untuk tiba di sini. Faktanya, itu hanya membutuhkan waktu sekejap. Ke panggung Raja Surgawi, selama 16 orang Klan Chu masih berada di planet ini, dalam jarak beberapa ratus mil dari kota sejuta harta karun, mereka akan segera dapat merasakannya. Tak satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri. Alasan mengapa ini sangat lambat adalah karena apa yang dikatakan Luan kepada Jiang Xiao. Luan meminta Jiang Xiao terbang sejauh mungkin. Dia harus memastikan keselamatannya sebelum pergi. Ini membuat Jiang Xiao terbang seolah hidupnya bergantung padanya. Ketakutan di hatinya membuat Jiang Xiao tidak berani berhenti sama sekali. Dia bahkan merasa belum terbang terlalu jauh, dan ini membuang banyak waktu. Ketika Jiang Xiao telah terbang cukup jauh, anggota Klan Chu yang dikejar Luan telah kembali ke medan perang dan memberitahu rekan mereka untuk melarikan diri. Ketika Jiang Xiao akhirnya membentuk formasi teleportasi sambil gemetar, anggota Klan Chu baru saja keluar dari formasi tersebut. Tak hanya itu, ketiganya tidak langsung meninggalkan planet ini. Sebaliknya, mereka menggunakan formasi teleportasi untuk menuju ketiga kota lain di planet ini untuk memberitahu anggota Klan Chu lainnya agar pergi secepat mungkin. Meskipun Jiang Huai adalah seorang kultifator panggung Raja Surgawi, planet ini sangat besar. Indranya hanya mampu mencakup seperlima permukaan planet. Ketiga kota ini sangat jauh dari kota sejuta harta karun. Saat ini, Jiang Huai tidak bisa langsung pergi ke kota lain karena yang terpenting di matanya adalah nyawa Ning Ji. Lima Dewa Iblis berubah menjadi bentuk aslinya. Jiang Huai segera merasakan aura mereka dan memastikan lokasi Ning Ji dari aura mereka. Tidak diragukan lagi, Ning Ji masih hidup. Jiang Huai langsung sangat gembira. Dia tidak merasakan kemarahan atau frustrasi karena kehancuran kota sejuta harta karun. Dia segera terbang ke arah Ning Ji dan buru-buru melepaskan kekuatannya untuk menyembuhkan luka Ning Ji. Pada saat yang sama, dia memberi Ning Ji ramuan penyembuhan. Cedera Ning Ji sangat serius. Namun, alasan utamanya bukan karena luka luar, tapi karena luka yang disebabkan oleh Dewa Iblis. Kultifator panggung Raja Surgawi lainnya segera mengumpulkan keempat penjaga dan menyembuhkan mereka juga. Dua dari mereka adalah kultifator tingkat surga terkemuka di Klan Jiang dan memiliki kemungkinan untuk menjadi Raja Surgawi. Dua lainnya adalah kultifator tingkat surga terkemuka di Klan Ning dan tentu saja harus dijaga. Meskipun mereka berlima telah menggunakan Dewa Iblis dan terluka parah, untungnya, nyawa mereka tidak dalam bahaya. Hal ini membuat Jiang Huai menghela nafas lega. Hatinya, yang selama ini menggantung di udara, akhirnya merasa tenang. Segera, dua kultifator panggung Raja Surgawi memobilisasi kekuatan spasial mereka dan membawa mereka berlima pergi melalui teleportasi spasial. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Spirit Galaksi, pasukan berkumpul di planet ini. Jiang Huai dan kultifator panggung Raja Surgawi lainnya muncul pada saat yang sama. Saat ini, Jiang Xiao baru saja kembali dan masih dalam masa pemulihan. Ketika dia melihat ayahnya kembali, dia segera bergegas keluar dari perawatan dan pergi menemui ayahnya. Ketika dia melihat tidak ada seorang pun selain ayahnya, dia langsung menjadi cemas. Karena menurut aturan, kalaupun ada yang terluka parah dalam perang, mereka harus datang ke tempat berkumpul untuk berobat. Dia segera bertanya dengan nada terisak, Ayah, apa kabarmu? Jangan khawatir, mereka berlima baik-baik saja. Suasana hati Jiang Huai jauh lebih baik dari sebelumnya. Jelas sekali dia tidak lagi tegang. Dia berkata, tetapi luka mereka terlalu serius, dan mereka tidak bisa lagi bertarung. Saya mengirim mereka semua kembali ke Jiang Planet untuk memulihkan diri. Benar, Jiang Huai tidak mengikuti aturan dan mengirim mereka ke Jiang Planet untuk memulihkan diri. Bagaimanapun, Ning Ji bukanlah orang biasa. Tidak ada yang bisa mengatakan apapun tentang hal itu. Namun, ketika Jiang Xiao mendengar kata-kata ayahnya, dia senang pada awalnya, tetapi senyuman yang baru saja muncul di wajahnya langsung membeku. 5. Jiang Xiao dengan cepat bertanya, mengapa mereka berlima? Bukankah seharusnya mereka berenam? Ketika dia mengatakan itu, bahkan Jiang Huai dan kultifator panggung Raja Surgawi lainnya jelas tercengang. Itu benar. Keduanya segera menyadari bahwa masih ada Cusing. Namun, keduanya tidak merasakan aura kehidupan lainnya. Meskipun memang ada mayat lain di kota itu, dan mereka adalah mayat tingkat surga, kota Juta Harta Karun juga memiliki keberadaan tingkat surga. Keduanya tidak peduli dan tidak sengaja merasakan dan membedakannya. Kekuatan Cusing lemah. Dia seharusnya sudah mati, kan? Jiang Huai tidak terlalu peduli dengan kehidupan Cusing. Baginya, Cusing hanyalah orang luar. Apalagi dia adalah orang luar yang lemah dan tidak memiliki banyak nilai. Jika dia mati, maka dia mati. Itu bukan masalah besar, dan tidak ada gunanya dia kembali untuk melihatnya. Namun, emosi Jiang Xiao melebihi ekspektasi semua orang. Ketika dia mendengar ayahnya mengatakan bahwa Cusing sudah mati, emosinya langsung hancur. Tidak, air mata Jiang Xiao mengalir dari matanya, dan dia tiba-tiba meraung, dia benar-benar tidak bisa mati. Raungan yang tiba-tiba membuat semua orang ketakutan, termasuk Jiang Huai. Jiang Huai belum pernah melihat putrinya kehilangan ketenangan seperti ini. Putrinya tidak pernah menunjukkan emosi seperti itu sejak dia masih kecil, sehingga membuatnya tercengang. Apa yang salah? Mengapa seperti ini? Jiang Huai memandangi putrinya yang gila dan segera menyadari pentingnya Cusing dalam hati putrinya. Lebih penting lagi, dia sama sekali tidak bisa membiarkan emosi putrinya menyebar. Jika tidak, dengan banyaknya orang yang menonton, kemungkinan besar akan menimbulkan pengaruh buruk. Karena itu, Jiang Huai segera menstabilkan emosi putrinya dan berkata, baiklah. Jangan khawatir, saya akan kembali dan mencarinya sekarang. Namun, saat Jiang Huai mengatakan ini, tubuh Jiang Xiao tiba-tiba menjadi lemas. Dia, yang terlalu gelisah, justru menimbulkan dampak serius pada lautan kesadarannya karena kegelisahannya. Dia pingsan di depan semua orang. Jiang Huai sangat khawatir dan buru-buru meraih putrinya. Dia tidak menyangka putrinya akan merasa cemas sejauh ini. Namun, dia tidak secara pribadi kembali mencarinya, dia juga tidak membiarkan ahli alam Raja Surgawi lainnya mencarinya. Ini karena tindakan alam Raja Surgawi harus berada di bawah komando klan teratas. Jiang Huai segera mengirimkan tim ke Million Treasure City untuk mencari keberadaan Cusing. 4027 Heavenly Star River, markas garis depan Fu Klan. Sesosok tiba-tiba muncul di kantor Fuyu. Itu tidak lain adalah Luan. Saat ini, tidak ada riasan di sekujur tubuhnya. Itu adalah penampilannya sendiri. Tapi ada harga yang harus dibayar untuk itu. Setiap kali Luan kembali dari Sungai Spirit Star, dia harus menjelaskan situasinya kepada Fuyu. Tentu saja, Fuyu akan membantunya membersihkan riasannya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menghapus riasannya. Dia juga tidak meminta air Surgawi pada Fuyu. Dia menyembunyikan air Surgawi di suatu tempat di sebuah bintang. Karena itu, dia tiba-tiba muncul di sini dengan penampilannya sendiri. Ini berarti, dia baru saja terluka. Hanya Fuyu dan Fuyu ini yang mengetahui tindakannya. Untuk mencegah orang lain melihat riasannya, dia memastikan permukaan kulitnya hancur total sebelum dia datang. Kemudian, dia menggunakan teknik pengembalian surga untuk memperbaikinya. Bahkan jika Luan bisa menahan rasa sakitnya, bukan berarti dia tidak bisa merasakannya. Proses ini tidak menyenangkan, jadi dia belajar dari pengalaman. Sepertinya dia perlu meminta istrinya air Surgawi untuk disimpan di beberapa bintang. Memang benar, seperti dugaan Luan, Fuyu tidak ada di sini. Fuyu ini juga tidak ada di sini. Mereka pasti berada di tempat berkumpulnya tentara sekutu. Dia segera meninggalkan kantor. Segera, orang-orang yang menjaga kantor memperhatikan Luan. Salah satu dari mereka dengan cepat terbang ke depan Luan. Luan telah berinteraksi dengan orang ini berkali-kali. Dia bisa dianggap seorang kenalan. Tuan Mudalu, orang ini terbang ke depan Luan dan bertanya, mengapa kamu ada di sini? Ada yang ingin kubicarakan dengan Fuyu, kata Luan segera. Apakah dia yang memimpin pertempuran? Ya, orang ini menganggup dan berkata, Tuan Mudah pasti sibuk. Mengapa Anda tidak pergi ke tentara sekutu? Luan berpikir untuk pergi ke tentara sekutu secara langsung. Namun, tentara sekutu adalah pihak yang campur aduk. Kemungkinan besar ada mata-mata dari spirit Rache. Waktu kemunculannya terlalu sensitif. Jika dia muncul di depan umum, berita ini pasti akan menyebar ke spirit Rache. Jika hanya klan Jiang, itu akan baik-baik saja. Namun sebagai klan papan atas, klan Ning kemungkinan besar akan memberikan perhatian khusus pada masalah ini dan mungkin mengaitkannya dengan identitas Cusing. Luan tidak mau mengambil risiko. Setelah berpikir sejenak, dia segera berkata, Saya tahu dia tidak bisa pergi, tetapi saya tidak ingin pergi ke tentara aliansi. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya pergi dan meminta Nona Yue Ni untuk kembali. Saya juga bisa memberitahunya tentang hal itu. Baiklah. Bagaimanapun juga, Luan adalah suami Tuan Muda. Meskipun dia bukan anggota klan Fu, dia pasti akan memberinya wajah. Dia berkata, Tuan Muda, mohon tunggu sebentar. Ada satu hal lagi. Jangan beritahu siapapun tentang ini. Luan memperingatkan. Jangan biarkan orang lain mengetahui hal ini. Baiklah, tidak masalah. Pria itu segera pergi, sementara Luan kembali ke kantor Fuyu untuk menunggu. Saat Fuyu tidak ada, hanya Luan yang memenuhi syarat untuk tinggal di sini sendirian. Bahkan Fuyu Ni tidak memiliki kualifikasi ini. Luan tidak perlu menunggu lama. Segera, fluktuasi spasial muncul di kantor, dan sesosok tubuh keluar dari udara. Itu adalah Fuyu Ni. Saat dia melihat Luan, hati Fuyu Ni menegang. Dia tahu bahwa Luan pasti tidak akan kembali tanpa alasan. Dia segera bertanya, Tuan Muda, apa yang terjadi? Nona, cepat pakai riasanku, kata Luan cepat. Katakan padaku selagi kamu melakukannya. Fuyu Ni tentu saja tidak menunda. Dinding di sekitar kantor semuanya tertutup, dan dunia luar tidak dapat melihat ke dalam. Fuyu Ni segera merias wajah Luan. Dia sudah sangat familiar dengannya, jadi kecepatannya sangat cepat. Selama proses tersebut, Luan dengan cepat memberitahunya tentang bagaimana dia, Ning Ji, dan Jiang Xiao pergi ke perburuan bintang dan bertemu dengan orang-orang dari Kelancu. Ketika dia mendengar ini, bahkan ekspresi Fuyu Ni pun berubah. Sangat berbahaya. Meskipun dia belum pernah melihat medan perang dengan matanya sendiri, Fuyu Ni tahu betapa berbahayanya itu. Jika kultifator tingkat surga terkemuka dari Kelancu menyerang Luan, Luan pasti tidak akan mampu bertahan. Untungnya, Luan berhasil lolos dan bahkan menyelamatkan Ning Ji dan Jiang Xiao pada akhirnya. Jika tidak, semua upaya mereka sebelumnya akan sia-sia. Namun, karena dia terluka dalam pertempuran tersebut, ada luka di tubuhnya. Setelah penyembuhan, riasan tidak dapat dikembalikan. Oleh karena itu, dia harus membiarkan Fuyu merias wajahnya. Ketika Fuyu Ni selesai merias wajah Luan, Luan tidak menunda sama sekali. Dia segera bangkit dan bersiap untuk kembali ke spirit galaksi. Tuan Muda, apakah Anda sudah memikirkan alasannya? Fuyu Ni bertanya dengan cemas. Kepergian Tuan Muda yang tiba-tiba dari medan perang kemungkinan besar akan diketahui. Anda harus memiliki alasan yang cukup untuk mendukungnya. Jika tidak, Anda pasti akan dicurigai. Saya memiliki. Luan menganggup dan berkata, Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, Luan yang telah menyamar lagi, langsung menghilang dari kantor, meninggalkan Fuyu Ni sendirian. Fuyu Ni tidak tinggal lama. Dia juga menghilang dari kantor karena dia harus memberi tahu Tuan Muda sesegera mungkin. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, Galaxy Ro, bintang Jiangsu. Ini adalah bintang yang ditempati Jiang Xiao sendirian. Pada saat ini, susunan teleportasi dengan cepat muncul di halaman Jiang Xiao. Setelah itu, sesosok tubuh terbang dengan kecepatan penuh. Itu adalah Luan. Setelah Luan muncul, dia segera bergegas keluar halaman tanpa henti. Momentumnya sangat besar. Banyak orang memperhatikan Luan yang sedang mengamuk. Dia bergegas menuju istana teleportasi. Melihat penjaga yang jelas-jelas linglung, dia dengan cepat berkata, apakah Anda memiliki susunan teleportasi yang mengarah ke aliansi? Ketika penjaga mendengar ini, dia jelas terkejut. Melihat Luan yang cemas, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Di mana kamu memilikinya? Luan segera bertanya. Pasti ada satu di Jiangsu Star. Penjaga itu dengan cepat menjawab. Buka susunan teleportasi ke Jiangsu Star. Luan berkata dengan cemas. Di mata semua orang, Cusing telah memorbankan kesadaran spiritualnya kepada Nona Muda. Penampilan Cusing pasti ada hubungannya dengan Nona Muda. Oleh karena itu, penjaga dengan cepat membuka susunan teleportasi ke Jiangsu Star untuk Luan. Lagi pula, Luan tidak memilikinya. Luan segera bergegas masuk dan menghilang dari Jiangsu Star. Tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Bintang Jiangsu. Sosok Luan muncul di istana teleportasi Jiangsu Star. Penjaga di sini memandang Luan. Dia juga mengenali Luan dan mengetahui bahwa dia adalah boneka Nona Muda. Namun, penampilan bingung Luan membuatnya terkejut. Namun sebelum dia dapat berbicara, Luan segera berkata, Ini masalah hidup dan mati. Cepat kirim aku ke aliansi. Penjaga itu jelas terkejut. Cusing telah mengorbankan kesadaran spiritualnya kepada Nona Muda. Tentu saja, dia jelas merupakan orang yang dapat dipercaya. Tidak perlu bertanya. Penjaga itu segera membuka susunan teleportasi ke aliansi untuk Luan. Luan segera bergegas masuk dan menghilang dari Jiangsu Star. Tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Sungai Bintang Roh. Aliansi berkumpul di bintang. Arai teleportasi terbuka di sisi klan Jiang. Susunan teleportasi di sini hanya bisa dibuka oleh anggota klan Jiang. Ketika susunan teleportasi muncul, banyak orang dari klan Jiang menoleh. Ketika mereka melihat orang yang muncul, semua orang jelas tercengang. Cusing. Itu sebenarnya adalah Cusing. Belum lama ini, Jiang Xiao yang pingsan juga dikirim kembali ke Jiangsu Star untuk disembuhkan. Jiang Hui juga mengirim orang ke kota Wanbao untuk mencari Cusing. Hingga saat ini belum ada kabar. Tidak ada yang menyangka bahwa Cusing akan muncul, dan bahkan muncul sendiri. Cusing, yang baru saja muncul, tidak menunggu sampai orang-orang ini pulih dari keterkejutannya. Dia segera membuka mulutnya dan bertanya dengan sangat mendesak dan cemas, di mana Nona muda. Apakah Nona muda kembali? Kata-kata Cusing menyebabkan orang-orang ini tercengang lagi, tetapi mereka juga segera sadar kembali. Jiang Hui melangkah ke depan Cusing dan mengukurnya. Nafas Cusing sangat kacau. Meski tidak ada luka di permukaan, luka di organ tubuhnya sangat serius. Tubuh Cusing memiliki kekuatan obat mujarab. Jelas sekali, setelah meminum obat mujarab, luka di permukaannya sembuh terlebih dahulu, namun luka di organ tubuhnya tidak banyak sembuh. Jiang Hui berkata, dia kembali. Dia sudah dikirim untuk penyembuhan. Cusing mendengar dan dengan jelas menghela nafas lega. Namun dia segera berkata, kota Wanbao diserang. Yang lain masih bertempur di kota Wanbao. Cepat pergi dan dukung mereka. Yang lainnya juga telah diselamatkan. Jiang Hui langsung bertanya, kemana kamu pergi? Mendengar kalimat pertama, Cusing menghela nafas lega lagi, sangat nyaman. Dan mendengar pertanyaan Jiang Hui, dia langsung berkata, saya awalnya menahan musuh untuk melindungi Nona Muda saat dia melarikan diri. Setelah Nona Muda berhasil melarikan diri, musuh yang saya tahan kembali untuk melapor dan menyuruh semua temannya mundur. Saya mengejar beberapa saat, tetapi khawatir Nona Muda akan bertemu musuh lain saat dia melarikan diri, jadi saya pergi mengejar. Tapi saya tidak pernah mengejar ketinggalan. Saya pikir saya juga bisa kembali untuk meminta bantuan, tetapi saya tidak meninggalkan susunan transportasi di sini. Jadi pertama-tama saya pergi ke planet Jiangsu, lalu planet Jiangsu, dan kemudian bergegas ke sini tanpa henti. Semua orang mendengar penjelasan Cusing dengan jelas. Itu masuk akal. Ditambah lagi, semua orang pada awalnya tidak terlalu peduli dengan Cusing. Mereka hanya ingin tahu tentang hilangnya orang tersebut. Sekarang setelah mereka mendapat penjelasannya, tidak ada yang akan terlalu memikirkan boneka. Tetapi bahkan jika itu adalah boneka, Jiangsiao jelas sangat peduli pada Cusing, sampai pingsan. Ditambah lagi, Cusing juga terluka parah. Jika Cusing diizinkan pergi ke medan perang lagi, sesuatu mungkin terjadi. Pada saat itu, emosi Jiangsiao akan menjadi lebih tidak stabil. Sekarang kedua klan belum menikah secara resmi, emosi Jiangsiao tidak boleh kacau. Karena itu, setelah Jianghuai berpikir sejenak, dia berkata kepada Cusing, pergi ke planet Jiangsu untuk merawat nona muda. Tidak ada yang bisa kamu lakukan di sini. Iya, kepala klan. Cusing segera menerima perintah itu dan dengan tidak sabar meninggalkan bintang itu. 4028 Sungai Bintang Roh, Jiangsing Setelah Luan tiba, dia segera menemukan Jiangsiao. Ningji dan keempat penjaga sedang menyembuhkan luka mereka secara terpisah, begitu pula Jiangsiao. Dia adalah laki-laki Jiangsiao, dan dengan perintah dari pemimpin klan, dia secara alami bisa menjaga Jiangsiao di kamarnya. Luka Jiangsiao hampir sembuh, dan sisanya bisa dibiarkan pulih perlahan dengan pil. Dibandingkan dengan lima orang lainnya, Luka Jiangsiao jauh lebih baik. Ini karena lima orang lainnya pasti terkena banyak racun api selama pertempuran sengit dengan klan Chu. Untungnya, mereka berlima menggunakan Dewa Iblis lebih awal, sehingga racun api tidak menyerang terlalu banyak tubuh mereka. Jika tidak, meskipun mereka diselamatkan, konsekuensinya akan sangat serius. Di bawah bantuan ahli alam Raja Surgawi, racun api dipaksa keluar dari tubuh mereka, sehingga mereka berlima tidak memiliki masalah di masa depan. Meskipun luka Jiangsiao jauh lebih ringan dibandingkan lima lainnya, dia masih tidak sadarkan diri dan belum bangun. Para pelayan sedang menunggu di luar kamar, dan Luan ada di dalam kamar. Setelah sampai di sini, Luan akhirnya menghela nafas lega. Bencana ini telah berakhir. Tidak lama setelah Luan kembali, tubuh Jiangsiao tiba-tiba bergetar, dan dia duduk dari tempat tidur. Ah! Ceritan keluar, mengagetkan Luan yang sedang berpikir. Dia segera berdiri dan melihat. Bukan hanya dia, para pelayan di luar pintu juga bergegas masuk ke kamar dan melihat ke arah Jiangsiao di tempat tidur. Nona muda, Luan segera datang ke samping tempat tidur Jiangsiao dan berkata, kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Mendengar suara yang familiar dan melihat wajah yang familiar, Jiangsiao tercengang. Sesaat ia tidak melakukan apapun, seolah sedang berusaha membedakan antara mimpi dan kenyataan. Setelah membedakannya, dia segera melemparkan dirinya ke pelukan Luan. Luan ada di samping tempat tidur, dan ada empat pelayan, jadi dia tidak bisa bersembunyi. Bukan saja dia tidak bisa bersembunyi, tapi dia juga tidak bisa menunjukkan perlawanan apapun. Dia harus menunjukkan kepedulian, jadi dia segera menghiburnya, Nona muda, kami telah kembali ke Jiangsing. Tuan muda Ningdan yang lainnya telah kembali dengan selamat dan sedang menyembuhkan luka mereka. Semua orang baik-baik saja. Namun, Jiangsiao tidak dapat mendengar apapun sama sekali. Setelah melemparkan dirinya ke pelukan Luan, dia menangis. Beberapa saat yang lalu, dia bermimpi diserang oleh dua orang dari Kelancu. Setelah dia bangun, orang pertama yang dia lihat adalah Luan. Luan selalu muncul saat dia paling membutuhkannya, yang membuat Jiangsiao sama sekali tidak mampu menahan perasaannya. Tangisan Jiangsiao mengejutkan keempat pelayan itu. Mereka belum pernah melihat Nona muda mereka seperti ini, tapi mereka masih mengaitkannya dengan perang. Tampaknya perang itu benar-benar mengerikan. Untuk mencegah kesalahpahaman lebih lanjut, Luan segera melepaskan kekuatannya untuk menutup istana dan berkata kepada empat pelayan wanita, keluar, aku akan menelponmu jika ada sesuatu. Iya, keempat pelayan itu menurut dan pergi. Meskipun Luan bukan majikan mereka, statusnya jauh lebih tinggi daripada mereka. Setelah keempat pelayan meninggalkan istana, hanya Luan dan Jiangsiao yang tersisa di istana. Selain penguncian dan fakta bahwa tiga raja surgawi dari klan Jiang berada di pasukan aliansi, hal ini memastikan bahwa tidak ada yang bisa merasakan situasi di dalam istana. Apa yang terjadi denganmu? Suara Luan menjadi lebih tenang, tapi masih relatif lembut dan tidak dingin. Dia bertanya, mengapa kamu menangis? Pada saat yang sama, Luan dengan lembut mendorong Jiangsiao menjauh dari pelukannya, membiarkannya melepaskan pelukannya. Jiangsiao tahu bahwa Cusing telah kembali kejati dirinya. Dia berusaha keras untuk menghapus air matanya, tetapi dia tidak bisa mengendalikan matanya sama sekali. Air mata terus mengalir. Mereka pergi mencari orang dan menyelamatkan mereka berlima, tapi bukan kamu, kata Jiangsiao sambil menangis. Hati Luan membeku, dan dia bertanya, apakah kamu menangis karena takut perang, atau karena aku? Tentu saja itu karena kamu. Jiangsiao segera berkata dan mengangkat tangannya untuk meninju dada Luan. Tentu saja Luan tidak akan membiarkan Jiangsiao memukulnya. Dia mengangkat tangannya dan meraih pergelangan tangan Jiangsiao. Tenang, Luan berkata dengan suara yang dalam, jika kamu terus seperti ini, aku khawatir kerjasama kita akan sangat berbahaya. Tujuanku hanya satu, yaitu menemukan musuh yang melukaiku. Aku tidak ingin menimbulkan masalah, dan aku tidak ingin ada hubungannya denganmu. Dengan itu, Luan langsung bangkit dan berkata, saya harap kamu dapat memikirkannya lagi. Jika kamu benar-benar menyukaiku, kamu pasti menyukaiku saat pertama kali bertemu denganku. Kamu tidak akan menunggu sampai sekarang. Saya hanya membantu Anda dalam beberapa hal dan membuat Anda salah paham, itu saja. Jangan melibatkan perasaan apapun, dan aku tidak punya perasaan apapun padamu. Tubuh Jiangsiao gemetar, dan dia menatap Luan dengan air mata berlinang. Ini adalah sikap serius Luan sekali lagi, dan kalimat terakhir benar-benar menghancurkan semua harapan di hati Jiangsiao. Luan tidak berkata apa-apa lagi, dia juga tidak menahan nafas lagi. Dia langsung berbalik dan meninggalkan istana, meninggalkan Jiangsiao sendirian di istana. Luan tidak bodoh. Dia bisa melihat bahwa perasaan Jiangsiao terhadapnya semakin dalam. Ini adalah perasaan yang diubah dari kebaikan, namun kebanyakan orang tidak dapat membedakan antara cinta dan perasaan lainnya. Sangat mudah untuk membingungkan mereka dan berpikir bahwa mereka sangat mencintai satu sama lain. Luan tidak bisa menerima perasaan siapapun, apalagi perasaan Jiangsiao. Dan baginya, ini bukanlah sesuatu yang membahagiakan, juga bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Sebaliknya, itu adalah tekanan yang sangat besar. Luan tidak pusing di medan perang, tapi sekarang, Luan benar-benar pusing. Kalau bukan karena gambaran besarnya, dia sebenarnya tidak ingin terus menjalankan misi di sini. Luan menarik nafas ringan, menjernihkan pikirannya yang berat, dan tidak memikirkan Jiangsiao lagi. Yang paling dia khawatirkan bukanlah situasi di depannya, tapi perang. Meskipun di sini sangat damai, perang masih terus berlangsung. Kenyataannya, Luan tidak ingin kembali. Dia ingin pergi ke medan perang lagi. Tentara Sungai Bintang Surgawi yang menyerang Galaxy Roh adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Bagaimana situasi saat ini, dan apa tindakan penanggulangan dari Spirit Galaxy. Jika dia bisa tetap berada di Spirit Galaxy Army, meskipun dia tidak bisa kembali ke puncak Spirit Galaxy untuk membuat keputusan spesifik, dia bisa mendapatkan perintah langsung dari Spirit Galaxy Army. Jika dia bekerja sama dengan orang lain, dia akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan medan perang dan menyampaikan informasi tersebut kepada istrinya. Ini pasti akan memungkinkan istrinya melakukan lebih banyak tindakan pencegahan. Tidak, dia harus kembali ke Spirit Galaxy Army untuk berpartisipasi dalam perang. Luan mengerutkan kening. Dia baru saja meninggalkan istana belum lama ini, namun dia segera berbalik dan masuk kembali ke istana, menyebabkan keempat pelayan itu sangat terkejut. Ketika Luan muncul kembali di depan Jiang Xiao, Jiang Xiao belum pulih dari pukulan kata-katanya. Menatap Luan, Jiang Xiao jelas-jelas linglung, tapi ada harapan di matanya yang indah, berpikir bahwa kembalinya Luan akan mengubah segalanya menjadi lebih baik. Namun, perkataan Luan mematahkan harapan terakhirnya. Saya tidak ingin tinggal di sini. Luan berkata dengan suara yang dalam, saya ingin kembali ke Pasukan Galaksi Roh untuk terus menjalankan misi. Kamu pingsan karena aku, ini pasti akan dicurigai banyak orang. Jika Anda mengirim saya ke medan perang, mereka akan segera menghilangkan kecurigaan mereka dan mengira Anda pingsan karena luka Anda dan bukan karena saya. Petik 2. Petik 2. Jiang Xiao menatap kosong ke arah Luan, wajah cantiknya penuh rasa tidak percaya. Pria ini, untuk menjauhkan diri darinya, sebenarnya ingin pergi ke medan perang. Hati Jiang Xiao tiba-tiba menjadi dingin. Dengan hancurnya fantasi terakhirnya, Jiang Xiao sepertinya telah kehilangan seluruh kekuatannya dan hampir jatuh dari tempat tidur. Luan segera mendukung Jiang Xiao, tapi tidak dengan tangannya, tapi dengan kekuatannya. Jiang Xiao mengangkat tangannya dan menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan kekuatan Luan untuk melindunginya. Kamu pergi. Suara Jiang Xiao sangat lembut dan kosong, seolah-olah tidak ada jiwa, saya akan menjelaskannya kepada Anda. Melihat penampilan Jiang Xiao, Luan tidak terlalu peduli, karena semakin dia peduli, semakin sulit menjelaskannya. Dia harus membiarkan Jiang Xiao merasakan ketidakpedulian dan kekurangannya untuk mencegah situasi menjadi lebih buruk. Setelah mendapat persetujuan Jiang Xiao, Luan tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan segera berbalik dan pergi lagi. Melihat punggung Luan yang menghilang, hati Jiang Xiao seperti abu mati. Dia belum pernah mengalami perasaan seperti itu, keterikatan pada seseorang, kematian hatinya, tetapi semua ini terjadi hanya dalam waktu dua jam. Bang! Tubuh Jiang Xiao terjatuh dengan keras di tempat tidur, seolah-olah dia telah kehilangan seluruh kekuatannya, matanya kosong seolah sedang melihat sesuatu. Dia sangat ingin menangis, tetapi setetes air mata pun tidak keluar. 4029 Sungai Bintang Roh, Bintang Tentara Aliansi. Arai teleportasi Dharma terbuka, dan sesosok tubuh keluar. Itu adalah Luan, semua anggota klan Jiang menoleh untuk melihatnya, tidak tahu mengapa dia kembali. Jiang Hui, yang masih di sini, secara alami memperhatikan Luan dan mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar Luan datang. Luan berjalan ke arah Jiang Hui, dan Jiang Hui langsung bertanya, bagaimana kabar Xiawer. Kenapa kamu kembali? Kepala klan, Nyonya muda tertua sudah bangun. Luan menangkupkan tangannya dan berkata, cederaku tidak terlalu serius. Nyonya muda sulung memintaku untuk kembali dan terus berpartisipasi dalam pertempuran. Berpartisipasi dalam pertempuran. Semua orang tercengang ketika mendengar ini karena mereka mengira Nyonya muda sulung sangat peduli pada pria ini dan pingsan karenanya. Namun, dia telah mengirim Cusing untuk berpartisipasi dalam pertempuran ketika dia bangun. Apakah ini cara dia peduli? Perang bukanlah sebuah lelucon, dan siapapun bisa mati di medan perang. Sepertinya mereka salah paham. Nyonya muda sulung pingsan karena luka dan shocknya, dan itu tidak ada hubungannya dengan Cusing. Ini adalah situasi yang normal. Bagaimana bisa Nyonya muda sulung mempunyai perasaan terhadap orang luar dan bonekanya sendiri? Semua orang sedang merenung, begitu pula Luan. Dia menyadari bahwa hanya Jianghuai yang tersisa di antara tiga ahli realem Raja Surgawi dari klan Jiang. Dua lainnya telah menghilang. Tepat sebelum mereka pergi, ketiga ahli realem Raja Surgawi ada di sini. Ini berarti dua orang lainnya mungkin telah memulai misi mereka. Jianghuai tentu saja tidak akan mengatakan apapun kepada Luan. Putrinya tidak peduli dengan hidup dan mati orang ini, jadi dia juga tidak akan peduli. Dia bahkan tidak mau bertanya tentang keberadaan Luan. Luan mengikuti koordinator dan memasuki sebuah tim. Namun, tim ini bukanlah tim klan Jiang karena Luan bukan anggota klan Jiang. Tim klan Jiang sudah tetap, dan setiap tim memiliki jumlah anggota yang tetap. Meskipun satu orang lagi berarti satu kekuatan tempur lagi, koordinator tidak ingin Luan bergabung dengan tim manapun untuk mencegah masalah yang tidak perlu. Banyak perintah dan taktik pertempuran yang sangat ketat, dan Luan mungkin menjadi penghalang. Satu atau lebih Luan tidak akan membuat perbedaan apapun bagi seluruh klan Jiang. Oleh karena itu, orang yang bertanggung jawab atas perencanaan mengirim Luan ke kam yang dipimpin oleh klan Jiang. Namun, dia tidak membentuk tim dengan klan kelas dua atau tiga. Sebaliknya, ia membentuk tim dengan orang-orang yang tidak terafiliasi. Koordinator secara pribadi mengantar Luan ke sekelompok orang yang tidak terafiliasi. Kedatangan orang-orang klan Jiang segera membuat orang-orang yang tidak terafiliasi ini sangat hormat. Dapat dikatakan bahwa koordinator telah memberikan banyak perhatian pada Luan dengan memberikan Luan posisi dalam kelompok orang yang tidak terafiliasi. Koordinator mengirim Luan ke tim dengan tingkat kultivasi yang sama dan berkata kepada Luan, Anda akan menjalankan misi di tim ini. Seseorang akan memberitahu tim apa yang harus dilakukan. Luan mengangguk sedikit, sama sekali tidak marah karena dikirim ke sini. Sebaliknya, dia sangat senang. Kualitas tempur orang-orang yang tidak terafiliasi tidak merata. Meskipun semua orang telah menjalani pelatihan di kam, mereka belum lama berlatih. Selain itu, mereka semua adalah orang-orang yang tidak terafiliasi, dan tidak ada seorang pun yang mau tunduk kepada siapapun. Sebelum menjalankan misi di Spirit Galaxy, Fu Yueni juga telah menjelaskan hal ini dalam proses mengajarinya. Lagi pula, mudah untuk menangkap orang-orang yang tidak terafiliasi sebagai tawanan, dan tidak sulit untuk mendapatkan informasi tentang orang-orang yang tidak terafiliasi. Begitu mereka memasuki medan perang dan situasinya menjadi kacau, kemungkinan besar pertempuran akan menjadi sangat tersebar. Belum lagi bekerja sama satu sama lain, mereka bahkan mungkin tidak bisa melihat sosok satu sama lain dan bertarung sendiri. Dengan cara ini, Luan akan memiliki banyak kesempatan untuk meninggalkan medan perang, atau dia akan memiliki kesempatan untuk memanipulasi situasi di balik layar. Di bawah kepemimpinan klan Hachiko, baik klan Hachiko maupun pasukan aliansi telah mengirimkan 30% orangnya. Namun, Spirit Galaxy akan dimulai dari orang-orang yang tidak terafiliasi. Ketika sebagian besar orang yang tidak terafiliasi telah dikirim, mereka akan mengirimkan klan dan pasukan kelas 3, diikuti oleh klan kelas 2, dan kemudian klan kelas 1. Karena itu pula dalam dua pertempuran sebelumnya, klan Hachiko tidak bertemu dengan klan kelas 1. Ini karena klan kelas 1 sudah lebih dari cukup, dan klan kelas 1 tidak perlu bergerak. Orang yang bertanggung jawab pergi, dan tim orang-orang yang tidak terafiliasi dengan Lu'an secara alami memandangnya. Lu'an juga menilai orang-orang ini. Alam dari 8 orang ini hampir sama dengan alam yang dia tunjukkan, tetapi dibandingkan dengan alam aslinya, secara alami terdapat perbedaan yang sangat besar. Namun, yang mengejutkannya adalah ada 4 laki-laki dan 4 perempuan. Kita harus tahu bahwa ada perbedaan besar dalam rasio pria dan wanita di tingkat surga. Separuh dari tim ini sebenarnya terdiri dari perempuan. Artinya, kemungkinan besar tim ini tidak dibentuk secara acak, dan ke-8 orang tersebut saling mengenal. Tebakan Lu'an sama sekali tidak salah. Ini memang sebuah tim kenalan. 8 orang itu mengukur Lu'an, tapi Lu'an dengan cepat menarik kembali pandangannya. Dia tidak ingin berurusan dengan 8 orang ini. Apalagi dengan karakter Cusing, seharusnya sama. Karena itu, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan bahkan tidak menyapa 8 orang tersebut. Lu'an adalah seorang tamu, jadi dia tidak berinisiatif untuk berbicara. Kedelapan orang itu saling memandang, mata mereka menunjukkan ketidakpuasan yang jelas. Tapi karena orang ini secara pribadi dikirim oleh klan Jiang, mereka 8 tidak mengatakan apa-apa. Tim orang yang tidak terafiliasi sangatlah sibuk, bahkan bisa dikatakan mereka adalah tim yang paling sibuk. Benar saja, dengan sangat cepat, seseorang datang ke depan tim ini. Orang ini tidak mengatakan apa-apa, tetapi segera menyiapkan susunan transfer. Lagipula, sebagian besar susunan teleportasi di sini mengarah ke Sungai Bintang Surgawi, dan lebih sedikit lagi yang ada di Galaksi Roh. Jadi, seseorang harus mengaturnya dari awal. Bintang yang mereka 7-9 orang adalah bintang yang belum pernah dikunjungi Luan sebelumnya. Itu adalah bintang publik yang sangat kecil. Setelah orang tersebut menyiapkan susunan transfer, dia berkata, bintang yang kalian 7 belum diserang, tetapi sebagian besar bintang penyerang adalah bintang publik. Jika ada musuh, lawanlah. Jika tidak ada, tidak ada, cepat kembali. Ingat, jangan tunda lagi, mengerti. Ya, 8 dari mereka segera mengakuinya, kecuali Luan yang tidak mengatakan apa-apa. Tapi orang ini tidak peduli, dia masih punya banyak tim yang harus dimobilisasi. Di bawah pengawasannya, 9 dari mereka dengan cepat memasuki susunan teleportasi satu demi satu. Ketika susunan transfer ditutup, orang ini segera bergegas ke tim lain untuk memberi perintah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di tepi luar galaksi dalam, pada sebuah bintang. Arai transfer tiba-tiba terbuka dan muncul di kota. 9 orang keluar satu demi satu, itu adalah tim tidak terafiliasi Luan. 9 dari mereka berdiri di jalan yang panjang, tetapi ternyata ada banyak orang di jalan. Kota ini tidak diserang, dan masih sangat ramai. Itu benar-benar berbeda dari suasana husyuk dan tegang di antara bintang-bintang yang berkumpul. Di sini sangat hidup dan normal, perbedaan seperti itu membuat mereka sulit beradaptasi. Tapi bagaimanapun juga, mereka 9 adalah celestial, mereka tidak menunjukkan emosi yang aneh, paling banyak mereka menarik nafas dalam-dalam untuk meredakan ketidaknyamanan di hati mereka. Tidak apa-apa di sini. Seorang wanita membuka mulutnya dan bertanya kepada yang lain, apakah kita akan kembali? Yang lain tidak mengatakan apa-apa, tapi mereka semua memandang satu orang. Orang ini tentu saja bukan Luan, tapi yang paling pintar dari delapan orang. Orang ini juga sangat tinggi, dan setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu kembali secepat itu. Terlebih lagi, hanya karena kota ini baik-baik saja bukan berarti kota-kota lain baik-baik saja. Kami akan pergi ke kota lain, dan jika tidak ada masalah, kami akan kembali. Oke. Mereka bertujuh mengangguk, dan meskipun Luan tidak mengatakan apa-apa, dia tidak keberatan. Sembilan dari mereka belum pernah ke bintang ini sebelumnya, dan mereka merasakan bahwa orang terkuat di kota itu hanya setara dengan guru surgawi tingkat delapan. Delapan dari mereka segera menjelaskan situasi di spirit galaksi, menyebabkan wajah orang ini menjadi pucat. Dia segera memberi tahu mereka delapan lokasi kota-kota lain dan membuka susunan transfer sehingga mereka delapan bisa menggunakan indera spasial mereka untuk memastikan lokasi kota-kota tersebut. Ada tiga kota lain yang ukurannya hampir sama, dan jika tidak ada masalah di ketiga kota tersebut, maka sebenarnya tidak ada masalah. Delapan dari mereka tidak boleh terlalu malas, atau mereka akan dikritik ketika melapor kembali. Karena itu, orang jangkung itu berkata, kita akan dibagi menjadi tiga tim dan pergi ke tiga kota. Jika kita menghadapi bahaya, kita akan mundur dulu dan kembali ke pasukan aliansi untuk meminta bala bantuan. Mengerti. Dipahami. Kata yang lain. Kesembilan dari mereka dibagi menjadi tiga tim, dan ada tiga orang dalam satu tim. Namun, tidak ada yang ingin berada satu tim dengan Luan. Namun tak lama kemudian, seorang pria dan seorang wanita membentuk tim dengan Luan. Ketiga tim berpisah dan terbang menuju tiga kota berbeda dengan kecepatan penuh. Tidak ada susunan transfer alam surgawi di kota ini, tapi mungkin ada, tetapi mereka tidak tahu di mana mereka berada, jadi mereka hanya bisa terbang. Untungnya, bintang ini tidak terlalu besar, dan meskipun ketiga tim terbang, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai kota. 4.030 Setelah beberapa waktu, tim Luan hendak tiba di kota. Luan tidak mengatakan apapun kepada keduanya sepanjang jalan. Meski keduanya ingin mengobrol dengan Luan, tingkah laku Luan sangat dingin. Paling-paling, dia akan memberikan tanggapan sederhana, yang sangat kasar. Orang kasar pada dasarnya tidak disukai. Setelah keduanya gagal berbicara dengan Luan beberapa kali, mereka mengabaikan Luan dan mengobrol sendiri. Namun tak lama kemudian, mereka bertiga sangat terkejut. Saat mereka perlahan-lahan mendekati tujuan mereka, mereka tiba-tiba mendengar suara keras datang dari depan. Gemuruh. Mereka tidak dapat melihat ledakannya sama sekali, juga tidak dapat merasakan auranya. Namun, mereka bisa mendengar ledakan dari jarak yang sangat jauh, yang cukup untuk menunjukkan kekuatan ledakannya. Alam surgawi. Mereka bertiga tiba-tiba melambat. Tria dan wanita itu sangat terkejut. Mereka tidak menyangka akan ada musuh di planet ini. Mereka berdua langsung teringat apa yang dikatakan kapten mereka. Wanita itu segera berkata, cepat, kembali dan beritahu pasukan sekutu untuk bantuan. Oke, kata pria itu cepat dan segera membuat portal teleportasi untuk melarikan diri. Namun, Luan tidak bergerak. Keduanya yang hendak memasuki portal tercengang dan berkata kepada Luan dengan cemas, ayo pergi. Kalian berdua sudah cukup, kata Luan. Saya akan bergegas maju dan memastikan lokasi, kekuatan, dan jumlah mereka. Mereka berdua memandang pria di depan mereka dengan serius, bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan otak pria ini. Namun, mereka tidak mau terlalu memperhatikan pria aneh ini dan segera menghilang ke dalam portal teleportasi. Saat portal teleportasi menghilang, sosok Luan juga menghilang. Dia segera berteleportasi ke tempat yang paling dekat dengan kota. Tentu saja, premisnya adalah dia berada di tempat yang stabil, jadi dia masih agak jauh dari kota. Luan tidak muncul dengan meriah. Sebaliknya, dia sangat tersembunyi dan mengamati medan perang dari kejauhan. Binatang aneh. Semuanya adalah binatang yang aneh. Jumlah Sukuroh jauh melebihi klan Hachiko, jadi sudah biasa bagi Sukuroh untuk bertarung melawan ras non-ekstrim. Namun, selama perbedaan di dunia nyata tidak terlalu besar, Sukuroh akan selalu menang. Karena itulah Luan ingin binatang aneh ini pergi secepat mungkin. Luan tidak bisa diungkap, jadi dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membuat orang-orang ini merasakan bahayanya dan pergi secepat mungkin. Binatang aneh ini tidak sekuat itu. Setelah menilai situasinya dengan cepat, Luan segera mengambil tindakan. Dalam sekejap, kekuatan kematian menyembur keluar dari tubuhnya, menciptakan ledakan yang menghancurkan bumi. Ledakan. Kekuatan kematian meledak di udara, dan warna darah langsung mewarnai langit menjadi merah. Tentu saja, hal itu segera ditemukan oleh binatang aneh yang membuat kekacauan di kejauhan. Ledakan yang tiba-tiba menyebabkan hati para binatang mistik bergetar. Mereka melompat ketakutan dan buru-buru melihat kekejauhan. Apa yang mereka lihat adalah lautan darah yang menyelimuti langit dan bumi, serta sesosok manusia berdiri di depannya. Tidak ada keraguan bahwa energi kematian murni dalam jumlah besar adalah milik seseorang dari Rasroh. Selain itu, mereka hanya melihat satu anggota klan Spirit Rache. Mereka tidak tahu berapa banyak anggota klan Spirit Rache yang ada di laut darah. Pemandangan ini langsung membuat mereka ketakutan hingga tubuh mereka gemetar hebat, seolah udara dingin menusuk tulang mereka. Di bawah perintah pasukan koalisi Sungai Bintang Surgawi, manusia atau binatang biasa manapun dapat memilih untuk segera mundur setelah melihat perlombaan roh. Mereka tidak akan diperlakukan sebagai pembelot. Oleh karena itu, binatang aneh ini bahkan tidak memikirkannya. Mereka segera berbalik dan lari ke segala arah. Melihat binatang aneh ini melarikan diri, Luan secara simbolis mengejar mereka beberapa saat sebelum berhenti. Tujuannya hanya untuk memaksa binatang aneh ini pergi. Setelah melihat binatang aneh itu melarikan diri, dia sekali lagi mengendalikan lautan darah. Itu benar, dia telah menghabiskan banyak upaya untuk mengendalikan lautan darah hanya agar dia bisa menarik kembali lautan darah dan memadatkannya menjadi area kecil yang sangat padat dan kuat. Lalu, dia terbang tinggi ke langit dan melemparkan lautan darah ke alam semesta yang luas dengan seluruh kekuatannya. Sosok Luan meningkat pesat. Telapak tangannya menyerang dengan seluruh kekuatannya. Segera, bola cahaya besar berwarna merah darah menerobos kendali kekuatan bintang dan bergegas ke alam semesta yang luas. Setelah memasuki alam semesta yang luas, Luan tidak bisa lagi mengendalikannya. Bola cahaya berwarna merah darah segera meledak. Ledakan. Bola cahaya berwarna merah darah meledak, tapi dengan cepat menyebar ke alam semesta yang luas seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Alam semesta yang luas telah memiliki kekuatan maut. Sekarang sepertinya tidak ada perbedaan. Setelah melakukan semua ini, Luan menarik napas ringan. Dia melihat kota yang hancur total di bawah. Sama seperti kota di Galaksi Roh yang hancur di Sungai Bintang Surgawi, tidak ada satupun yang selamat di kota ini. Meskipun Luan mengetahui perkiraan lokasi dua kota lainnya dan juga dapat berteleportasi ke sana, dia tidak mengetahui kecepatan dan jarak kedua tim lainnya. Dia tidak berani mengambil resiko. Luan menggunakan teleportasi lagi, tapi dia tidak kembali ke tempat mereka pertama kali berpisah. Karena kemungkinan besar bala bantuan sudah tiba. Dia muncul di tengah-tengah dua lokasi tersebut dan berpura-pura terbang ke depan perlahan. Benar saja, sekelompok orang menyusul tidak lama kemudian. Termasuk seorang pria dan seorang wanita, jumlahnya tepat sepuluh. Setelah mereka mengejar Luan dengan kecepatan penuh, salah satu dari mereka langsung bertanya, apakah kamu menemukan musuh? Tidak, kata Luan. Semua orang mengerutkan kening. Orang itu berkata, lanjutkan mencari. Semua orang terbang ke depan. Ketika mereka sampai di atas reruntuhan kota, mereka melihat bahwa kota itu kosong. Tidak ada satu orang pun yang terlihat. Mereka tahu di dalam hati bahwa musuh telah melarikan diri. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Melihat kota yang hancur, hati setiap orang Spirit Rache sangat tertekan. Masing-masing dari mereka memiliki banyak kata-kata kejam di dalam hati mereka, tetapi tidak ada yang mengatakannya dengan lantang. Karena masing-masing dari mereka pernah melakukan hal yang sama lebih dari satu kali. Pada saat ini, memarahi musuh Sungai Bintang Surgawi sama dengan memarahi diri sendiri. Bahkan jika mereka kesal, orang-orang Spirit Rache ini tidak terlalu terpengaruh oleh emosi mereka. Setidaknya, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Pemimpinnya langsung berkata, ayo pergi ke kota lain. Mungkin masih ada musuh yang belum lolos tepat waktu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Setelah beberapa saat, di markas besar Spirit Galaxy Alliance. Di area yang dikuasai oleh Jiang, lingkaran teleportasi terbuka. Kemudian, total 17 orang keluar. Itu adalah tim misi tempat Luan berada. Kedua tim kembali dengan tangan kosong karena hanya ada satu tim Strain Beast di bintang ini, dan mereka diusir oleh Luan. Selain bintang publik terkenal seperti Stars Ackers, pada dasarnya semua bintang hanya akan mengirimkan satu tim. Mereka tidak akan mengirimkan lebih dari satu tim, jika tidak maka akan terlalu berbahaya. Galaksi Roh melakukan ini, begitu pula Sungai Bintang Surgawi. Semua tim yang kembali dari misi akan beristirahat dan memulihkan diri, meskipun mereka tidak terluka. Satu-satunya perbedaan adalah lamanya waktu. Tidak lama kemudian, tim Luan yang beranggotakan sembilan orang dikirim untuk menjalankan misi lain. Demikian pula, mereka dikirim ke bintang publik. Untungnya, bintang publik ini tidak diserang. Dengan kata lain, mereka kembali dengan tangan kosong. Situasi ini tidak terkecuali. Hal ini lebih umum terjadi. Karena Galaksi Roh memiliki lebih banyak pakar alam surgawi, terutama jumlah orang ras roh lebih banyak daripada jumlah ras ekstrim di Sungai Bintang Surgawi, mereka dapat menyebarkan tim mereka dengan lebih sembarangan untuk mencegah serangan Sungai Bintang Surgawi terlebih dahulu. Lagi pula, penyusupan Sungai Bintang Langit ke Galaksi Roh jauh lebih sedikit daripada penyusupan Sungai Bintang Langit ke Galaksi Roh. Sebagian besar serangan terjadi terhadap bintang publik dan wilayah pasukan kelas 3. Bahkan klan kelas 2 pun telah diserang. Pasukan spirit galaksi bisa menghentikan mereka terlebih dahulu. Lebih penting lagi, perintah dari Eselon atas ras roh adalah kecuali monster itu bertemu dengan 4 ras utama atau klan Hachiko, atau jika perbedaan kekuatan terlalu besar, mereka harus melakukan yang terbaik untuk membunuh musuh tanpa mempedulikan korbannya. Mereka tidak boleh membiarkan musuh lolos. Dengan kata lain, begitu pertempuran terjadi di Galaksi Roh, itu pasti akan menjadi pertempuran sampai mati. Luan terus mengikuti tim yang terpencar-pencar ini. Di bawah upaya Luan yang tak kenal lelah, mereka secara ajaib mengusir semua tim Sungai Bintang Surgawi terlebih dahulu. Tim yang tersebar ini tidak menangkap satu pun tim dari Sungai Bintang Surgawi. Tentu saja, tindakan Luan sangat terselubung dan tidak mengungkapkan kekurangan apapun. Delapan orang di tim ini semuanya mengira mereka tidak beruntung dan tidak menghadapi musuh tepat waktu. Waktu perlahan berlalu, dan durasi pertempuran ini menjadi semakin lama. Segera, itu melebihi durasi pertempuran pertama dan masih berlanjut. Empat jam. Dua belas jam. Dua puluh jam. Pertarungan antara dua ahli alam Surgawi berlangsung selama lebih dari 24 jam, yaitu satu hari penuh. Dua puluh jam. Dua puluh jam. Terima kasih.